Oh iya, Bapak, Ibu, dan kawan-kawan kami mohon izin merekam untuk keperluan dokumentasi kami dan tentunya nanti hasil dari proses webinar biasa kita akan upload ya di Youtube. Mungkin bagi teman-teman yang merasa keberatan silakan bisa dimatikan dimatikan videonya dan sebagainya. Tapi kalau nyaman enggak masalah. Oke. Ya benar ya, ini enggak pernah nampak. Ya, enggak apa-apa dokter David. Bisa kayak Zoom gitu ya, sebelahnya Anda. Atau mungkin mau dikirim ke kami, ke Kabayu. Ya, dikirim ke Kabayu kali ya. Enggak mau lihat audiens gak apa-apa ya. Oke. Sudah muncul dokter. Sudah ya, sudah kelihatan ya. Sudah, mungkin itunya bisa di slide. Ini sudah belum? Yang itu di bawahnya. Enggak, yang full gitu loh dokter. Ini sudah full. Kalau dari tempat sudah. Baik, baik. Belum ya? Oh iya, kalau dari tempat yang lain. Atau keluar tadi dulu. Maaf ya. Iya dokter. Enggak apa-apa, ini pemanasan. Supaya nanti. Oke dulu ya. Ini ice-baking dulu. Perkenaan aja. Saya, Jiri Akrami Sustiati. Saya ini staff dokter spesialist dan kelamin di rumah sakit umum dokter Sanjitong. Memang saya satu divisi sama dokter Nurwestu dan dokter Satiti. Kebetulan yang hari ini bisa mewakili adalah saya. Ini belum siap segini ya. Untuk topiknya, saya diminta tentang infeksi muar seksual. Sehingga biar teman-teman semua bisa sedikit tahu tentang apa aja sih IMS itu. Dan tentang ini ya, kesehatan seksual, kesehatan reproduksi. Oh tetap gak mau ya. Padahal di tempat saya sudah full screen loh. Cuma di presentasi gak mau. Gimana mas? Gak apa mas? Oke baik, gak apa-apa dokter. Dipersilakan. Nomernya mas Bayu berapa? Atau di Jabri atau gimana? Nomornya mas Bayu ya? Jadi kan. Atau gini gak apa-apa sih dokter? Gini gak apa-apa ya? Iya. Kecil mungil ya? Iya. Monggo gak apa-apa dokter. Mohon izin nanti 30 menit kami berikan waktunya. Oke presentasi ya. Di sini udah full screen ya. Maksud gak bisa ya Rip? Oh ya, kita manto lewat HP ternyata memang penampakannya gak full screen ya. Oke, terima kasih. Jadi tentang IMS mungkin teman-teman di sini karena sudah dari LSM juga ya mas ya. Jadi sudah banyak. Eh, sudah banyak tahu apa itu. Dan kita kedapuk sedikit tentang ya mungkin definisi kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual. Mas Bayu minta nomornya biar kami yang, biar kami, biar Mas Bayu aja kali yang saya screen. Dokter Andro mungkin bisa minta ke dokter Andro. Yaudah, Andro sebut kirim PPT-nya. Baik, kalau gitu sambil menunggu ya dokter. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol, berdiskusi. Sambil mungkai aja ya gak apa-apa ya? Mau ngomong-ngomong. Nah, oke. Kesehatan reproduksi. Apa sih itu sebenarnya kesehatan reproduksi? Jadi kalau definisinya menurut BKKBN itu merupakan kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Jadi sehat secara paripurna gitu ya. Kalau menurut DEPKES RI, yaitu suatu keadaan sehat yang secara menyeluruh mencakup fisik, mental, dan kehidupan sosial yang berkaitan dengan alat, fungsi, serta proses reproduksi yang pemikiran kesehatan reproduksinya bukan hanya kondisi bebas penyakit, tapi juga seseorang dapat memiliki kehidupan sosial yang aman dan memuaskan sebelum dan sesudah menikah. Jadi walaupun kalau di dunia kesehatan, kedokteran itu alat kelamin itu cuma 1 persen mas. Luas areanya 1 persen, tapi menentukan segalanya ya mas ya. Kalau yang 1 persen ini mungkin belum terpuaskan, mungkin langsung seharian bad mood gitu kali ya mas ya. Makanya dia harus sehat secara paripurna. Kemudian ruang lingkup kesehatan reproduksi itu apa aja? Jadi mulai dari bayi dan anak sebenarnya. Bayi, anak, remaja, pasangan usia syukur, dan klansia pun juga harusnya dia sehat secara reproduksi. Nah sekarang yang tentang kesehatan seksual khususnya yaitu kalau menurut WHO, mendefinisikan kesehatan seksual sebagai keadaan fisik, emosional, mental, dan sosial terkait dengan seksualitas bukan sekedar tidak adanya sakit, tidak disusi, atau disabilitas. Jadi cakupan kesehatan seksualnya itu mencakup peningkatan hidup dan relasi personal. Pelayanan kesehatan seksual tidak hanya mengenai konseling dan perawatan terkait dengan kesehatan reproduksi dan infeksi mal seksual. Jadi kesehatan seksualnya harus dipahami setiap orang agar bisa menjalani kehidupan seksual yang tanpa resiko ya. Memiliki kemampuan berreproduksi dan kebebasan menentukan... Dr. Devi, mohon izin. Gimana? Ini kami sudah berhasil share screen. Oh, berarti saya stop screen. Terus ini secara stop screen gimana? Aduh, saya itu udik banget pakai ikut-ikut. Iya, enggak apa-apa dokter. Nah, ini sudah dibantu dari tim kami. Nah, mungkin nanti bisa agak next, Kak Bayu, tadi sudah menjelaskan di beberapa... Next lagi, Kak Bayu. Alamat tiga ya. Next lagi. Next lagi. Ya, oke. Next lagi, Kak Bayu. Next lagi, yang kesehatan seksual. Oke, jadi di seksual yang sehat itu dia bisa menentukan bebas dan nyaman untuk kapan dan seberapa sering dia melakukannya. Seperti itu. Next, next slide. Nah, sekarang tentang IMS. Apakah IMS itu? IMS infeksi muar seksual. Nah, mohon maaf di sini mungkin mulai nih gambarnya agak-agak sure ya. Belum, ini belum sure. Oke, jadi infeksi muar seksual penyebabnya macam-macam. Bisa karena yang... Kursor saya kelihatan gak kalau di sini, enggak ya? Enggak kelihatan ya, Mas Bayu. Jadi, di sebelah kiri ini... Eh, jangan... Slidenya jangan diganti dulu. Yang sebelah kiri ini, dia... Contohnya dari jamur ya. Jadi, infeksi muar seksual penyebabnya banyak. Bisa karena jamur. Kemudian yang tengah ini bisa karena virus. Yang pinggir kanan bisa karena... Apa namanya? Parasit. Terus, bawah kiri itu contohnya kalau dari bakteri dia sifilis. Kemudian yang kanan bawah itu bakteri ya. Next slide. Next slide ya. Terus, jumlah ini, mohon maaf, masih Maret 2022 ya. Karena saya belum dapat yang sampai Desember 2022. Jadi, faktoris jumlah kelompok yang berisiko terkena IMS memang paling banyak yang lain-lain. Jadi, dia tidak spesifik menyebutkan si pasien itu. Terus, kemudian diikuti oleh LSL dan wanita pekerja seks. Kemudian, next slide. Nah, kemudian karena kalau di infeksi muar seksual, itu kita bisa mengobatinya, bisa berdasarkan sindrom. Berdasarkan sindrom itu artinya berarti dia tidak melakukan pemeriksaan laboratorium, tapi hanya karena pasiennya ada kejelanya apa, seperti itu, hanya dengan wawancara atau anamnestris, itu terbanyak adalah keluhannya keputihan ya, di tubuh vagina, itu atau keputihan. Kemudian diikuti oleh cik nana. Next slide. Oke. Kemudian kalau ternyata dari yang tadi berkaitan sindrom, kemudian kalau pemeriksaannya lebih lengkap dengan laboratorium, itu yang dari keputihan itu ternyata terbanyak adalah servisitis dan proktitis ya. Servisitis itu dia keputihan yang asalnya dari cervix atau leher rahim, kalau proktitis itu ya mungkin asalnya seperti keputihan kayak gitu, tapi dari anus gitu ya. Next slide. Oke. Kemudian, ya ini gambar-gambarnya nggak bisa hilang ya. Kemudian untuk faktor resiko, yang masuk-masuk menutupin anunya slide-nya. Kemudian untuk faktor resiko terjadinya IMS, yang itu yang ketutup-ketutup gitu. Yang paling banyak adalah tidak mengisi ya, tidak mengisi, kemudian adalah homoseksual ya, faktor resiko tertinggi. Kemudian diikuti 12,8 persen itu yang heteroseksual. Next slide. Kemudian dari kelompok umur, 31,8 persen, jadi umur-umur 20 sampai 29 tahun, dimana memang di situ adalah umur reproduksi, usia masa-masa keemasan reproduksi ya, yang dimana nafsu seksualnya lagi tinggi-tingginya ya. Kemudian diikuti umur 30 sampai 39 tahun. Mungkin kalau sudah seumuran saya, sudah yang nggak kayak minum obat sehari tiga kali gitu ya, nanti lecet, nanti malahan ya. Udah syukur itu seminggu dua kali, seminggu sekali ya. Next slide. Oke. Kemudian ini mirip yang seperti yang tadi, yang karena faktor resiko. Next slide. Nah, cara penularan di sini. Cara penularan bisa melalui oral seks, jadi misalnya melakukan kundilingus, kalau kundilingus itu berarti perempuannya yang di jilat-jilat gitu ya, yang di oral, atau velasio, berarti yang penisnya, laki-laki yang di oral seks gitu ya, atau anal seks yang dengan anilingus ya, anilingus yaitu analnya yang di jilat. Jadi, walaupun hanya dengan mulut, tapi sebenarnya sudah bisa memulakan penyakit. Karena kan ada gonoree yang faring ya, faringitis gonoree atau klamidiasis. Jadi, walaupun hanya lewat mulut, tapi sebenarnya sudah menyebabkan penyakit luar seksual. Memang nggak hamil, kadang kalau remaja itu kan takutnya hamil ya, makanya habis berbual seksual, terus si cewek lompat-lompat gitu. Tujuannya biar spermanya tumpah kali ya. Terus yang berikutnya, yang tengah itu biasa, tengah ini anal seks ya, jadi melalui anus ya. Kemudian cara penelularan yang lain adalah biasa genito-genital, jadi lewat kelamin dengan kelamin, misalnya vagina dengan penis, seperti itu. Kemudian yang terakhir, meskipun infeksi monoseksual, tapi dia bisa juga ditularkan melalui ibu hamil yang menderita IMS, kemudian ke anaknya yang dikandung. Entah ketika dikandungan, ataupun ketika anaknya itu lahir, keluar lewat, jalan lahir, lewat vagina ya. Makanya biasanya kalau misalnya si ibu hamil misalnya punya servisitis gonoree, atau punya kutil kelamin, gondilum akuminata, disarankan si bayi lahirnya lewat operasi sesat. Next slide. Next slide, maaf. Oke, nah ini beberapa contoh infeksi monoseksual pada laki-laki. Saya papakan di sini, supaya biar teman-teman semua tahu ya, jadi seandainya seandainya moment screennya, oh kayak gini tuh termasuk IMS gitu ya. Kecuali kalau mainnya gelap ya, kalau mainnya gelap gak kelihatan dong. Atau di mobil, tadi harus pakai senter dulu ya. Nah, jadi ini contoh yang paling kiri ini, ini biasanya kita, kalau orang alam bilang kencing namah ya, atau bisa gonoree, atau klamidiasis. Kemudian bisa dalam bentuk ini, koreng maksudnya, koreng yang berkumpul, awalnya berair itu, herpes bisa. Kemudian ini contoh, kondilum akuminata, atau kutil kelamin gitu ya. Nah, kadang orang alam tuh ngiraknya ini tai lalat biasa, ada tuh yang kayak gitu, karena kan ada yang warnanya, kebetulan saya kok gak nungguin, seperti ini, tapi warnanya gelap gitu. Jadi, dikiranya tai lalat kayak gitu. Tapi bisa juga yang kayak gini, tapi dia bukan kutil kelamin, tapi kerasusnya sepurnya bisa. Tapi biasanya bukan di glas penisnya ya. Oke. Kemudian yang paling kanan ya, dari slide itu, ini contohnya kalau kena jamur, kebalanitis. Nah, yang tengah dua ini, contoh kalau kutil kelamin, kondilum akuminata. Nah, ini yang nomor dua dari kanan, ini contoh, berarti dia berhubungan seksualnya lewat anus ya, anal seks ya. Jadi, si kutil kelamin gede banget ya, ini udah giant kondilum akuminata nih kok kayak gini nih. Ini foto beneran ya ini ya. Ini puskilowenstein gitu ya, jadi udah gede banget. Kemudian yang ini, kutil kelamin di glas penis dan batang penis. Kalau yang sebelah kiri, ini contohnya untuk koreng ya, ulkus ya. Next slide. Nah, kalau IMS pada perempuan, gimana contohnya? Nah, perempuan ini hebat ini. Memang perempuan itu, meskipun mulutnya dua, mulut atas dan mulut bawah, ya kan, tapi perempuan itu pandai menyembunyikan rahasia, ya enggak? Nah, terutama mulut bawah perempuan. Kalau mulut atas mungkin netizen itu ya, kita kan negara konoha, pasti dihagupinya gibah julid ya. Nah, tapi kalau mulut bawah perempuan, wah, itu pandai menyembunyikan rahasia mas Bayu. Karena perempuan itu, kalau kita mau screening, dia bersih dari IMS, apa tidak, maaf saya ngomongnya campuran khusus Jawa ya, itu enggak bisa hanya dilihat memeknya, wah bersih, wah wangi gitu ya. Karena habis disemprot parfum, wixitong gitu ya. Ini ada enggak sih merek wixitong parfum? Ngarang doang gue. Ya, enggak bisa. Tapi kita harus pakai alat namanya spekulum, gitu. Jadi kalau mau screening seorang perempuan itu bebas dari IMS apa enggak, itu harus pakai alat namanya spekulum kayak yang digabar saya. Nah, nanti baru kelihatan dalamnya, gitu. Boleh next slide. Ini yang suka Titan, on Titan apa? Nah, ini contohnya IMS pada perempuan ya, yang sebelah kiri itu kalau dia kena jamur ya, keputihan ya, itu biasanya ada apa, keputihan apa, discak ya, itu kental gitu, nempel-nempel dan guatelnya super. Dia lebih dominan banget dengan rasa guatel ya. Kemudian yang sebelah kanan ini bakteria vaginosis gitu ya. Jadi dia luarnya sih bisa bersih, bisa bersih, enggak ada masalah kalau dari memek luar dari vulvanya ya. Tapi dalamnya dia ada keputihan homogen ya. Ada cairan keputihan homogen. Kemudian yang ketiga ini yang tengah itu pakai spekulum kita lihat di idoservicnya ada pungtat-mungtat eritim, ada titik-titik perdaraan. Ini biasanya trichomoniasis. Gitu. Kemudian yang paling kanan, slide paling kanan ini biasanya gonore ya. Gonore ya. Jadi dia keluar keputihan mukopurulen. Kuning kental. Wah, mbok. Kental banget gitu ya. Kayak susu apa nih? Susu oreo. Gitu ya. Kalau yang bawahnya, ini keputihannya namanya kalau bahasa awam memang keputihan ya. Tapi sebenarnya di cat ya. Nah, itu kuning kehijauan. Cuman karena dia di lorong sana jadi fotonya agak kurang jelas ya. Nah, ini agak keujian. Ini sebenarnya yang kiri bawah ini kalau di shoot lebih dalam nanti penampakannya endoservic-nya seperti yang kanan nomor 2 atas ini yang ada titik-titik serup-titik servic-nya seperti itu ya. Jadi memang kita lihatnya harus pakai alat ini ya. Teman-teman harus pakai spekulum kalau lihat luarnya ini lihat aja. Teman-teman lihat memek luarnya bersih kan. BB aja kan. Ternyata dibuka pakai spekulum. Badalah ya kan. Dan ini baunya sedap banget ya. Kalau yang kiri nomor 2 ini yang betul-betul vaginosis baunya cuma bau amis ya kan. Kayak dulu pernah ada artis cerai gara-gara katanya kalau lagi ML gitu memeknya bau ikan asin ya. Ikan asin ya. Tapi kalau yang yang kanan bawah ini baunya bukan ikan asin ya. Ikan asin masih enak ya. Kalau ini baunya kayak telur busuk gitu ya. Nah, terus yang bawah nomor 2 ini contoh dia ada kutil kelamin tapi di endocervic. Jadi kalau dari luar mah gak kelihatan. Ini yang gambar mbaknya megang perut ini kalau misalnya dia udah komplikasi kemana-mana udah kena penyakit radang panggul ya. Gitu. Kemudian yang paling kiri bawah itu dia ada koreng-koreng atau ulpus kecil-kecil dia kalau kena herpes genitalis. Next slide. Next slide. Nah, vaginal discat atau keputian. Nah, memang sebenarnya perempuan itu dia disamping keputihan yang patologis atau yang abnormal yang gak sehat dia tuh kalau perempuan itu juga ada keputihan yang sehat gitu. Jadi misalnya mau mens ya atau setelah mens itu kan suka ada keputihan kayak gitu. Atau pas masa subur ya hari ke-14 dari siklus height itu itu tuh dia juga ada keputihan. Atau kalau misalnya ini lagi nonton upin-ipin terus terangsang gitu ya. Lagi nonton sepep upin-ipin gitu terangsang terus ada kayak basah-basah gitu ya memeknya itu juga sering kayak ada keputihan. Cuman keputihan yang sehat ini ya white ya healthy discat itu dia bening terus tidak bau ya entah bau amis entah bau busuk dan tidak gatal gitu ya. Nah, kalau yang lain-lain misalnya ada kuning kehijauan kayak gitu atau yang homogen kuning kekental nah itu apa ya udah yang abnormal. Next slide. Nah, untuk pencegahan IMS-nya itu kita penting makanya saya perlu memaparkan di sini apa aja sih contoh-contoh itu karena ternyata saya banyak dapat pasien kasian banget jadi dia setia gitu ya ibu-ibu setia gitu tapi ketika kami gali ternyata memang menurut-menurut dia di suaminya ada kayak yang terlalat tadi ya nah, tapi kan kalau dia tanya ke suaminya ibu ini memang lugu banget gitu loh apa ya kayak gitu lah saya kasih sama-sama setiapnya jadi kata ibunya itu dipendisnya suaminya memang ada sesuatu gitu tapi katanya itu memang dari kecil seperti itu katanya gitu nah, makanya di sini kita perlu tahu IMS itu apa aja biar kita bisa mencegah supaya kita tidak terkena HIV-AIDS next slide next slide nah, tapi bagaimana kalau sudah terinfeksi HIV-AIDS jangan khawatir apalagi kalau terkena HIV ya HIV kan belum mesti AIDS ya apalagi sekarang ada antiretroviral gitu ya nah, asalkan kita teratur minum antiretroviral jadi kita insya Allah tidak akan masuk ke stadium AIDS ya gitu dan antiretroviral kan juga gratis ya dan banyak teman-teman sebaya pendukung kita yang mendukung kita untuk selalu termotivasi minum ARV seperti itu dan saya sudah menemukan saya sudah nanti saya paparkan ada beberapa penelitian itu seandainya seseorang yang dia rajin minum ARV itu nanti dia akan virusnya bila di bawah 200 dia akan undetectable apa artinya jadi kalau undetectable itu dia nanti tidak bisa mentransmisikan ke pasangan seksualnya jadi monggo kalau misalnya mau ingin punya putro ingin itu tidak masalah jangan khawatir jadi kayak ada pasien saya begitu tahu statusnya dia menderita HIV dia langsung sedih waduh nanti saya bisa nikah bisa punya keturunan enggak bisa bisa yang penting adalah rajin minum ARV dan nanti berkoordinasi dengan dokternya ketika program hamil karena ketika virus itu undetectable dia akan untransmitable jadi tidak tidak akan mentransmisikan ke menolakan kepasangannya next slide oke nah syaratnya U sama dengan U tadi undetectable sama dengan untransmitable itu jadi nanti 1 sampai 6 bulan pertama dia harus rajin minum ya enggak cuma 6 bulan pertama ya tapi dia harus seumur hidup harus rajin minum ARV nanti 6 bulan kalau setahun pertama kan dia tiap 6 bulan diukur viral loadnya ya diukur viral loadnya kemudian nanti yang 6 bulan kedua itu nanti viral loadnya mulai stabil diukur lagi nanti setelah 1 tahun baru setahun sekali untuk diukur viral load memang viral load ini masih baru di rumah sakit ya di puskesmas belum bisa ya mohon maaf mohon saya dikoreksi kalau ternyata ada puskesmas yang sudah bisa viral load tapi setahun saya mengukur viral load baru bisa di rumah sakit ya gitu nah nanti setelah memasuki tahun pertama kedua nah nanti insya Allah dia sudah mulai ini ya viral loadnya mulai di bawah 200 jadi sudah mulai undetectable sehingga next slide mulai undetectable sehingga next slide nah jadi sehingga ini ada penelitian ya ini registri penelitiannya ya penelitiannya randomized clinical trial jadi kalau gini teman-teman suatu penelitian dianggap paling bagus itu kalau dia model penelitiannya biasanya itu adalah randomized clinical trial nah dia dia mengamati bahwa ketika apa viral loadnya itu undetectable itu pada male couple selama 34.000 kali berhubungan seksual yang LSL kemudian yang heteroseksual dia melakukan 36.000 kali berhubungan seksual tanpa kondom itu kemudian diperiksa partnernya partnernya itu negatif maksudnya partnernya partner yang negatif HIV bukan pasangan yang HIV dengan HIV tapi ini penelitian yang dimana salah satu pasangan seksualnya adalah HIV positif yang satunya negatif untuk yang LSL dia dihitung 34.000 kali ML hubungan seksual yang heteroseksual dia dihitung 36.000 kali ML nah itu ternyata pasangannya tetap negatif ini ya ini ada saya menemukan sebuah jurnal dia next slide lagi ada lagi penelitian yang lain oke kemudian penelitian yang ini yang oleh Cohen et al ini Cohen dan Roger ini ini pada kalau ini pada heteroseksual laki dan perempuan hubungan seksual heteroseksual laki dan perempuan itu juga ketika seseorang itu dia rajin minum ARV kemudian viral loadnya undetatable dicoba untuk tanpa kondom itu ternyata pasangan seksualnya tidak tertular yang penting undetatable tadi viral loadnya di bawah 200 tadi sebenarnya viral load undetatable itu bukannya berarti virusnya udah gak ada tapi viral loadnya itu terlalu rendah sehingga diperiksa pakai alatnya manusia pun tidak ketemu gitu next slide nah perhatian yang berikutnya Roger juga 2016 sampai 2019 ini dia kalau tadi dia meneliti pada pasangan yang heteroseksual kalau yang ini dia meneliti pada LSL ya ini sama jadi ketika apa namanya viral loadnya undetatable itu diubungan dicoba tanpa kondom itu pasangan seksualnya tetap negatif gitu next slide maaf nah bagaimana kalau breastfeeding atau ibu menyusui nah ternyata kalau di penelitian yang ibu menyusui kan belum penelitiannya belum fix ya belum penelitiannya belum apa ya belum banyak jadi apa namanya ya bukan sembuhnya tapi istilah undetatable sama dengan untransmittable ini belum belum bisa kita belum bisa kita beri apa ya belum bisa kita aplikasikan pada ASI pada air susu ibu jadi masih limited to sexual transmission jadi kalau ibunya ASI ibunya HIV positif memang masih sebaiknya tidak memberikan ASI gitu atau mungkin donor ASI saja atau pakai susu formula next slide nah selain itu di penelitian tadi jadi mereka pakai prep juga selain selain pasangan yang yang kan pasangan ya satu positif satu negatif nah yang yang positif dia harus rajin minum antiretroviral nah yang negatif dia juga minum prep pre-exposure profilaxis ya pakai trufada ya mtc-tabin sama denovovir ya nah ini jadi saya gak tahu kalau di mungkin teman-teman bisa bantu kalau prep di Indonesia sudah mudah apa belum untuk mendapatkannya ya gitu tapi kalau ketika saya fellow di Australia sih disana udah udah sering menggunakan prep ya gitu karena prep ini bisa untuk pasangan yang beda status atau bisa untuk dokter gitu yang meralat pasien dengan HIV kayak gitu ya next slide sebentar ini ketutup nah terus selain prep pre-exposure itu ada prep post-exposure profilaxis gitu ya jadi prep itu sebenarnya mirip sama prep juga jadi penggunaan obat antiretroviral tapi setelah kejadian ya kalau yang prep tadi sebelum kejadian jadi karena dia pasangannya saya negatif pasangan saya positif jadi karena pasangan saya positif makanya saya selalu minum prep nah kalau yang ini karena ya mungkin kecelakaan kerja seperti itu terus kemudian baru saya minum antiretroviralnya atau misalnya pada kasus-kasus korban pemerkosaan yang kita enggak tahu si pemerkosa itu status EV-nya bagaimana atau misalnya sebenarnya sebenarnya enggak minum prep tapi udah pakai kondom tapi ya ternyata kondomnya bocor gitu ya jadi bisa pakai prep gitu dan prep harus diberikan sebelum 72 jam setelah paparan terjadi ya walaupun memang belum 100% ya tapi bisa jadi alternatif pemakaian kondom ini saya ambil juga dari ini ya IG-nya Indonesia positif jaringan Indonesia positif ya next slide oke nah take home message disini adalah mungkin bapak ibu teman-teman semua udah sering dengar yaitu ABCD abstinensi jadi seandainya belum ada pasangan seksual yang tetap yaudah puasa dululah ngampet ya mandiri dulu udah di kamar mandi ya tante rosa tangan-tangan kan sabun ya kalau pesut jowoni ya terus kalau misalnya A nya gak bisa kebelet banget ya be faithful tapi be faithful itu kan kalau dia udah punya pasangan seksual tetap ya tapi misalnya A dan B gak bisa terpaksanya banget C jadi kalau ketika saya fellow di apa bapak sama di Australia itu memang anak-anak dari SMP itu sudah di sudah di di edukasi eh jangan lupa loh kamu bawa kondom di dompetmu kayak gitu ya kalau di sini SMP-SMP bawa kondom langsung dicuriga ya kamu gitu ya atau enggak kita langsung dituduh wah anda pendukung free sex gitu ya ketika dipolin bagikin kondom aja nanti dikiranya saya pendukung free sex gitu ya nah jadi kalau misalnya kembali ke laptop jadi kalau abstinensi gak bisa be faithful gak bisa mungkin pengen menu baru gak nasi goreng terus makannya ya terpaksa banget pakai kondom kemudian di drugs ya jadi hindari pemakaian obat-obatan narkotika biasanya memang mereka berteman baik dengan free sex mungkin pas lagi apa melayang gitu mungkin gak sadar kalau dia mengawakan hubungan seksual next slide nah kemudian WHO tahun 88 yang aku pasal ya dia mencanangkan 2030 ada itu sebentar lagi ya 7 tahun lagi ya itu ada triple zero ya jadi harapannya adalah tidak ada lagi infeksi HIV yang baru kemudian triple zero yang kedua tidak ada lagi diskriminasi terhadap teman-teman kita yang terinfeksi HIV kemudian triple zero yang ketiga adalah teman-teman yang sudah kena HIV diharapkan tidak ada lagi yang masuk ke stadium AIDS jadi tidak ada lagi kematian karena AIDS apa next slide selain triple zero juga ada triple 90% next slide nah oke 90% yang pertama adalah harapannya orang-orang di dunia ini tahu status HIV-nya gitu ya tapi kalau misalnya memang benar-benar benar-benar belum pernah kawin ya belum pernah berbual seksual cuma mandiri di kamar mandi terus ya kira-kira benar-benar gak ada faktor risiko ya mungkin gak usah tapi kalau misalnya kita ngerasa udah pernah berbualan seksual gitu ya walaupun saya ngerasa pasangan seksual saya cuma satu tapi memang semua sebaiknya di dunia ini tahu status HIV-nya makanya 90% living with HIV we know their status HIV status kemudian 90% yang kedua orang apa teman-teman yang sudah tahu dia terkena HIV harapannya rutin rajin minum ARV gitu ya supaya tadi supaya undetectable supaya virusnya viral loadnya rendah kemudian yang 90% yang ketiga adalah harapannya ini tadi ya nyambung sama yang kedua tadi jadi harapannya ketika dia rajin minum ARV dia akan terjadi viral suppression tadi undetectable karena ternyata sudah banyak penelitian kalau virus undetectable itu untransmittable jadi tidak tidak menulakan ke orang lain aman gitu ya next slide oh sudah selesai makasih mohon maaf saya gak giguk ini pertama kali pakai zoom terus tutup gitu ya ternyata ya ke distract ya dokter ya iya ya ke distract apa slide-nya tuh ketutup nah seseorang bergabung oke terima kasih banyak atas pemaparannya yang sangat luar biasa dan mungkin sebenarnya disini ada beberapa teman-teman sudah sudah terinformasi baca-baca searching di google dan sebagainya dan hari ini kita diingatkan kembali atas pemaparan dokter Devi terkait tadi apa itu MS serta bagaimana cara penanggulangan dan tentunya pemeriksaan MS selain itu juga tadi ada apa strategi nasional terkait 3-0 itu ya oke disini sudah cukup rame beberapa chat yang dituliskan tapi karena kita juga tidak bisa semuanya kita ini ya kita rangkum dan tentunya ini terbatas soal waktu juga disini ada yang sudah kita coba acat mungkin kita buka dua penanya kali ya Kak Bayu oke yang pertama ada Mas Harimulyana kali ya nanti yang kedua ada Mbak Ida Rakita mohon singkat padat dan jelas supaya langsung ke poinnya aja silahkan Kak Bayu udah ya silahkan di audionya di ini kan udah oke silahkan mas ini dok mau tanya soal oh iya selamat siap dokter Deksi makasih terifonya mau tanya soal apa ya kita kan misalkan udah terinfeksi IMS gitu kan IMS berobat nah apakah akan sembuh total 100% tidak akan timbul lagi gitu dok maksudnya kita kan ada keluhan nih misalkan terus berobat nanti pas diobatin hilang tuh apakah nanti hilang bener-bener 100% apa masih sisa-sisa sedikit gitu ada 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 di dalam tubuh gitu saya pernah dapat informasi gini kalau IMS nya itu berbentuk parasit itu diobatin pasti akan mati tapi kalau udah bercampur dengan darah dimasuk di dalam tubuh itu tidak akan hilang 100% nanti bakal muncul lagi gitu ketika badan kita drop katanya seperti itu apakah memang seperti itu gitu dok IMS nya gitu oke udah itu aja iya terima kasih atas pertanyaannya oke saya jawab ya ini oh ternyata mas yang SID Sal itu bukan mas Bayu ya saya saya tahu saya saya Marshal dokter oh mas Marshal oke salah menyapa tadi ya apa-apa saya salah menyapa kok oh iya seperti kita pas dong imbang 1 kosong ya eh 1-1 sama jadi jadi IMS itu tadi kayak di slide saya yang awal-awal tadi kan ada dari penyebabnya jadi bisa parasit jamur virus bakteri nah sebenarnya ada satu slide lagi tapi saya lupa menambahkan yaitu penyakit menulah seksual atau infeksional seksual itu ada yang curable cure curable itu berarti akhirnya dia benar-benar sembuh cure ada yang treatable treat jadi hanya hanya di treat dia ketika di treat dia sembuh tapi dia sebenarnya di tubuh masih ada gitu nah yang curable itu biasanya benar tadi mas parasit jamur bakteri itu curable gitu jadi misalnya kena kencananah gonore klamidia ketika diobati benar-benar cure sembuh ya tapi yang biasanya treatable yang hanya bisa di treat aja diterapi itu yang virus-virus mas jadi kayak herpes genitalis terus kondiluma akuminata karena kan kondiluma akuminata kutil klamin ya namanya itu karena human papiluma virus nah yang itu-itu dia yang virus-virus itu dia yang tidak bisa curable dia cuma treatable curable jadi prinsipnya kalau curable dia benar-benar hilang bersih jadi kalau misalnya saya sekarang kena kencing nanah nih saya kena keputihan ya karena gonore diobati sembuh kok mas sembuh nah seandainya nanti 3 bulan 6 bulan lagi saya keputihan lagi karena gonore itu bukan berarti karena yang dulu enggak sembuh enggak tapi berarti saya kemarin mungkin barusan berhubungan sensual sama seseorang yang baru benar-benar yang berarti seseorang itu punya gonore jadi infeksi baru gitu loh nah tapi beda sama yang virus-virus misalnya saya punya kutil kelamin gitu ya itu ketika diobatin dioperasi bilan listrik hilang sembuh dan itu asal kutilnya udah enggak ada di kelamin kita kita bisa berhubungan sensual tanpa kondom boleh kok asal bentuk kutilnya udah enggak ada loh mas gitu nah tapi mungkin someday saya lagi kecapean imunnya lagi drop nah kutilnya bisa tumbuh lagi virus tetap ada di tubuh mas itu yang virus-virus itu gitu kira-kira bisa memahami bisa bisa jadi bakteri parasit benar tadi masnya nyebut parasit itu dia benar-benar sembuh tapi bukan parasit sampai keluar darah kalau parasit keluar darah tapi benar-benar parasit dia tetap sembuh kok mas kecuali kalau parasit dan dia ada penyakit yang lain mungkin dia kena parasit dan dia kena kutil kelamin nah itu kutil kelaminnya itu yang dia hanya treatable kayak gitu iya dong jadi udah tau yang ya thank you thank you mas dari atas pertanyaannya oke satu lagi Mbak Ida mungkin bisa singkat silahkan masih di mute audionya Mbak Ida rapita masih di mute silahkan halo assalamualaikum dokter dan semuanya saya mempertanya IMS itu IMS itu bisa terjadi seperti kutil ya kutil ataupun sejenisnya tapi kalau kita sudah diperiksa IMS itu negatif kenapa masih ada kutilnya gitu loh halo mohon maaf diperiksa apanya ya periksa IMS itu sipilis periksa sipilis nah kan kutil kelamin itu kan virus cuman papiloma virus sipilis itu jadi beda beda maksudnya gimana beda penyebab maksudnya Mbak Ida gini maksud saya ada kutil kelamin kita periksa di dokter tapi diperiksa sipilis katanya negatif tidak apa-apa iya tapi ada ada kutil iya saya paham kutil kelamin sama sipilis kan dua penyakit yang berbeda sama-sama IMS tapi dua penyakit yang berbeda jadi mungkin ketika bagaimana caranya cara apa ya Bu cara mengobatinya kalau mengarahan siap kalau sipilis itu dia yang disuntik itu biasanya disuntik bokongnya ya kan pakai benzatin penicillin nanti tergantung sipilis primer sekunder laten nah kalau misalnya yang laten itu suntiknya sampai tiga kali seminggu sekali tiga kali kalau yang primer sekunder cuma sekali nah beda sama yang kutil kelamin kondiluma akuminata mungkin tadi di slide saya yang ada daging-daging tumbuhnya tadi itu itu dia pengobatannya bisa bisa diolesin obat kimiawi dari dokter kayak TCA podofilin atau bisa dioperasi misalnya pakai operasi pakai laser CO2 kayu atau pakai bedah listrik tapi mohon maaf Bu berarti Ibu Mbak Ida berarti bingung nih ini ini dua penyakit yang berbeda makanya ketika di screening sipilis sipilisnya bersih tapi kalau nggak di screening IVA test untuk kutil kelamin ya kan kita nggak tahu dia ada kutil kelaminnya apa nggak jadi dua penyakit ini screeningnya beda jadi kalau sipilis pakai darah di periksa VDRL TPHA-nya kalau yang kondilum akuminata IVA test sering dengar ya IVA test itu pakai asam cuka 5% itu untuk lihat ada kutilnya apa tidak gitu jadi itu sama-sama penyakit kelamin tapi penyebabnya berbeda ya Mbak Ida kira-kira bisa nangkep apakah masih bingung maaf mohon maaf masih mute masih mute Mbak Ida masih mute audionya masih dimatikan itu dipencet dulu Mbak Ida silahkan bisa diulang pertanyaannya maksud saya kalau mau untuk berobat itu ke bagian mana IVA test atau kemana oke kita mau berobat nih ke polikulit kulit dan kelamin polikulit kemarin kemarin sudah ke polikulit katanya hanya tai lalat doang nanti tiga bulan lagi disuruh datang itu bagaimana padahal dia seperti kutil oke berarti memang seperti yang saya tadi bilang bisa tadi di penis keratosis keratosis borohik gitu ya jadi memang bentuknya daging tumbuh juga tapi ternyata dia bukan kutil itu bisa nah kalau misalnya mau pasti dokternya sudah melakukan ini ya IVA test juga kan jadi IVA test itu diolesin cairan kemudian kalau dia berubah memucat berarti dia kutil kelamin nah mungkin ketika itu diperiksa ternyata tidak tidak berubah warna IVA testnya negatif berarti memang dia bukan kutil kelamin oke mohon izin dokter Depi ini sudah dikejak waktu juga oh iya tapi pada dasar tadi dengan poinnya adalah yang disampaikan ditanyakan oleh mbak Ida adalah bahwa penyakit kelamin kutil gitu ya serta sipilis kedua ini adalah bagian dari IMS nah namun penanganannya pemeriksaannya tentunya itu berbeda ya dokter seperti itu ya berbeda paham makasih ya ibu dokter sama-sama mbak Ida dan mungkin nanti follow upnya mbak Ida ataupun teman-teman diulas sana yang mengalami hal yang serupa bisa melakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter atau mungkin menanyakan ke teman-teman penjangkau atau pendamping dari teman-teman LSM supaya didampingin oke pertanyaan penting loh mas yang mana yang suami Odif istri non-HIV oh ya mbak Ida untuk program anak cukup itu ya ya oke mungkin kalau untuk program anak bisa request tapi kalau memang BPJS cuma 6 bulan sekali ya mas ya tapi nanti kalau program hamil mungkin bisa ekstra sendiri dan prepnya aman untuk program anak sih ya jadi tanya prepnya aman gak untuk program anak jawabannya aman sih aman ya cukup sekali ya mantap terima kasih sama-sama mungkin dokter nanti masih bisa tetap sama kita sampai jam 12 kah karena ini ada dua pemateri ini oh ya jam 12 ya ya gimana ya mungkin gak apa-apa dokter ya tapi saya pakai HP ya 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 mungkin setelah ini kan ada beberapa pemateri lagi ada dua makanya mungkin dokter kalau tergelitik ingin merespon beberapa pertanyaan di kolom chat nunggu ya oh ngetik gitu ya oke baik dokter Devi terima kasih banyak mudah-mudahan nanti tetap di sini ya supaya nanti kita bisa waktu bersama saya rasa itu teman-teman kita lanjut kali ya ke pemateri pemateri kenara sumber selanjutnya yaitu sharing session beliau ialah pasangan diskwardan jadi yang satunya negatif dan yang satunya positif HIV jadi kita ingin memang sengaja mengundang untuk kita bersama-sama mendengarkan cerita kisah bagaimana menjalin hubungan dengan pasangan yang tadi saya sampaikan saya rasa itu di sini sudah join bersama kita hai oke saya pinkan terlebih dahulu hai halo halo mbak Silvi sama suami bagaimana kabarnya hal 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 oke tadi mungkin sudah mendengarkan ya beberapa pemaparan yang disampaikan oleh dokter Devi terkait TMS serta kesehatan apa namanya kesehatan seksual bagi orang yang hidup dengan HIV nah kebetulan tadi yang sudah saya bahas sedikit gitu bahwa di sini Mbak Silvi serta Mas siapa Mas Taufik ya Taufik ya oh iya adalah pasangan di skordan jadi di antara Mas teman mbaknya yang satu HIV positif dan yang satu negatif dan tentunya ini bapak-bapak teman-teman semuanya ini sudah ada info konsen maka dari kedua nah sumber kita sudah ada izin untuk kita mempublish terkait statusnya ataupun ini dalam prosesnya nah bicara soal pasangan nih berarti Mbak Silvi serta Mas Taufik ini suami istri ya sudah berapa lama Mbak Silvi sudah hampir enam tahun lima tahun jalan enam oh sudah jalan enam tahun ya berarti iya jelas cukup jelas berarti yang positifnya Mbak Silvinya ya atau siapa Mas Silvi Halo kenapa gak masalah soalnya oh baik yang HIV positif itu Mbak Silvinya atau Mas Taufik ya yang HIV positif itu aku suamiku negatif oh baik nah mungkin bisa cerita nih Mas Taufik pada saat dulu bahwa Mas sama Mbak ketemu lalu akhirnya memutuskan untuk menikah mungkin bisa sharing kepada kita gitu dan tentunya mungkin dulu dalam prosesnya tidak mudah ya seperti itu gitu tentunya ada rintangan ataupun mungkin tantangan-tantangan kesendiri gitu mungkin bisa cerita kepada kita boleh boleh dimulai sekarang Mas Marcel silahkan silahkan Mas sebelumnya perkenalan dulu kali ya boleh kan ya monggo silahkan Mas sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya Taufik umur 40 ya bekerja di salah satu LSM juga awal mula saya kenal dengan istri saya Sylvie memang lewat media sosial awalnya kenal ya ngechat sering jalan bareng terus setelah beberapa bulan akhirnya kita mutusin buat pacaran dan di bulan kelima atau keenam gitu jelasnya saya kurang ingat ya ya pasangan saya jujur sama saya kalau istrik saya itu positif gitu nah pada saat itu ya memang saya tidak bohong juga gitu kan kalau pertimbangan-pertimbangan itu tetap ada gitu kan ketika mempunyai pasangan yang positif positif tapi saya hargai itu semuanya dengan kejujuran dan dia mau ngomong saya hargai tapi tetap saya tetap jalan dengan dengan pasangan saya yang sekarang istri saya tapi dengan tetap pertimbangan-pertimbangan dan tetap Bismillah dengan keyakinan dan karena juga memang saya juga sudah nyaman dan saya kasih tahu juga karena saya kan itu kan tadinya memang saya dudak-dudak anak tiga ya kan dan terus dulu Silvi masih selagi nge-situ pacar saya memang saya sudah kenalkan dengan orang tua saya saya sudah kenalkan sudah dekat dengan anak-anak saya akhirnya ya saya memutuskan memang untuk berpikiran setiap orang punya kesempatan yang sama setiap orang punya cinta yang sama dan berbagai hal awalnya di bulan ketujuh saya memutuskan malah untuk segera menikah saya berpacaran itu cuma tujuh bulan setelah itu saya menikah gitu kan tapi pasangan saya Silvi ini memang banyak mengajarkan saya tentang ya dunia Aifa itu sendiri karena saya kan memang sesuatu dunia yang awam buat saya ya awalnya sih memang saya sempat ya ada sok ataupun apa tapi karena ya saya sih saya balikin lagi karena saya muslim ya mas ya saya bismillah lah kalau memang nantinya saya ditaklirkan untuk ya memang ternyata positif juga saya ikhlas awalnya gitu kan tapi kesana-kesana ternyata karena lagi itu saya berpikirnya karena saya belum punya ilmu tentang di bidang ini nih kayak bilang di positif ini akhirnya kesana-sana saya sering dikasih masukan sering diajarkan sharing sharing sama istri terus teman-teman dari komunitas beliau juga apapun saya sering ikut tapi ternyata ketika kalau pasangannya sudah under attack itu ya resiko resiko tidak menularkan itu kan kecil kata dia tapi memang di awal-awal menikah kita saya saya sendiri tes PCT sebelum sebelum menikah dan di awal-awal perjalanan menikah kita memang juga menggunakan disarankan memang disarankan oleh menggunakan kontrasasi gitu kan ya memang di awal-awal menikah saya menggunakan itu tapi setelah sudah CV-nya under attack saya memang lepas dan sampai sekarang Alhamdulillah karena memang saya mau program ingin punya ngomongan lagi gitu mas-mas baik mas Taufik luar biasa ya dari saya tuh sebelumnya terima kasih atas keseran hati ya luar biasa oke tadi mas Taufik sudah menceritakan proses gitu ya yang pada akhirnya menikah dan sempat pas yang menikah tentunya mengikuti program yang dianjurkan oleh dokter ya mungkin istilahnya PPIA dan sebagainya gitu kapan menggunakan kondom kapan lalu sebelumnya tentunya melakukan pemeriksaan VL bagi Mbak Silvinya dan tentunya melakukan pemeriksaan TSIP kepada Mas Rupik dan sebagainya dan pada akhirnya sekarang anaknya sudah berapa kalau boleh tahu empat empat tapi kalau dari aku sendiri sih aku belum 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 ya cuma suami bawa anak tiga dan aku pun punya anak angkat satu yang umurnya sudah berapa tahun oke gak apa-apa bicara anak itu tidak meski selalu dari darah daging kan anak tuh bisa dari mana aja ya kan oke nah Mas Rupik berdasarkan tadi yang disampaikan diceritakan saya tergelitik deh apa sih yang yang Mas Rupik pahami sebelumnya gitu ya terkait HIP yang akhirnya memutuskan untuk oh yaudah menikah gitu di luar di luar sharing di luar ya tentunya mendapatkan informasi dari dokter dari Mbak Silvi ataupun dari seminar lain gitu apa apa ya apa yang Mas Rupik pahami terkait informasi HIP sebelumnya gitu yang itu berdampak terhadap memutuskan untuk menikah bersama Mbak Silvi ya kalau terkait kalau pemahaman sih Mas dari awal saya memang ya nggak nggak paham ya Mas di dunia ini memang nggak paham terkait masalah HIP itu memang buta sama sekali gitu tapi kalau untuk memberi kesempatan kepada saya yakin saya menikah dengan pasangan saya ini apa ya ya memang saya mengikuti kata hati aja saya bismillah aja gitu Mas Marcel dan ya memang kalau saya berpikirnya sih ya semua pasangan yang ketika dia punya problem yang sama sama saya ya punya hak yang sama punya punya kesempatan yang sama gitu kan ya saya sih jalanin aja lah gitu aja Mas Marcel kalau saya ya karena juga sama-sama sudah nyaman pertama nah terkait itu saya sudah dapat gitu Mas Topik ya saya percaya bahwa ini atas kekuatan cinta ya atas kekuatan cinta keyakinan cinta gitu ya dan tentunya ya mungkin kalau menurut pemahamannya Mas Topik dan Mas Silvi ya ini bagian dari ibadah lalu nanti yang disampaikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama memiliki pasangan dan sebagainya dan tentunya memiliki ruang untuk bahagia nah terkait upaya-upaya Mas Topik bersama Mas Silvi kalau boleh tahu respon keluarga atau tetangga seperti apa gitu sejauh mana keterbukaan Mas Topik kepada keluarga terkait proses perjalanan tadi itu kalau untuk keluarga paling yang tahu sebenarnya baru keluarga inti ya untuk tetangga juga gak tahu kalau intinya buat apa sih kita kasih tahu mereka karena itu pun suatu apa ya mungkin ya karena di luar sana juga masih banyak ngapain jadi kalau mereka tanya kita jawab kalau mereka gak tanya kita keep silent oke setuju Mbak Silvi bahwa keterbukaan itu tidak menjadi sebuah keharusan gitu kan cukup kepasangan mungkin ataupun tadi yang Mbak Silvi lakukan adalah kekeluarga inti gitu seperti itu nah ngomong-ngomong berarti saat ini Mbak Silvi sudah undetect dan Mas Topik sudah ini ya maksudnya negatif ya satu saya Alhamdulillah mau Alhamdulillah masih negatif Mas kalau boleh tahu sejauh ini ya ya Mbak Silvi ya suami saya ini setahun setahun paling sedikit itu sekali atau dua kali itu dia pasti testisiti ah oke nah setahun sekali atau dua kali akan melakukan pemeriksaan test HIV nah kalau boleh tahu dalam proses mungkin ini agak sensitif ya dalam proses hubungan intim ya hubungan suami istrinya itu penggunaan kondomnya saat ini masih dilakukan atau selang-seling atau seperti apa penggunaan kondomnya paling kalau untuk sekarang sih enggak ya cuma paling kalau akunnya lagi keputihannya yang menurut dia enggak enggak nyaman dia enggak 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 saling saling komunikasi aja mas kita saling terbuka gitu mas ketika ada yang tidak nyaman salah satu kesenang kita harus berbicara gitu aja dan harus menerima ya poinnya dapat komunikasi kan langganlah ya amin saya setuju tadi mas poinnya segala sesuatu itu kan komunikasi ya yang untuk melakukan dan sebagainya oke dari saya cukup nah untuk Mbak Silvi sendiri kan tadi saya menanyakan beberapa pertanyaan kepada Mas Rupi kalau dari sisi Mbak Silvi ada keraguan enggak sih pada saat dulu menceritakan kepada Mas Rupi atau mungkin ada tentangan kesendiri ini gitu pada waktu itu berarti 6 tahun yang lalu ya awalnya sih aku untuk jujur kerja itu ragu karena sebelumnya saya pernah ditolak sama seorang lelaki enggak ditolak sih jadi dia tetap terima status saya tapi dia lebih ke memanfaati saya dan dia buka status saya ke orang lain dan orang lain lu katanya bukan siapa-siapa dia lu itu cuma perempuan dengan positif oh yaudah dari situ saya sempat sempat shock sempat apa cuma yaudahlah gue enggak kenal ini sama orang jadi aku enggak enggak terlalu yang dipikirin tapi ya karena saya lihat dia serius sama saya dia benar-benar niat sama saya masa iya saya antung dia jadi ya saya mau gak mau harus jujur intinya ya konsumnya cuma jujur sih biar jujur mengalahkan semuanya ya Mbak Sylvie iya benar intinya Mas Marcel kalau boleh ditambahkan dikit harus lebih jujur di awal sakit di awal katanya kalau kata kalau kata istri saya gitu sakit di awal ketimbang sakit di belakang ya oke terima kasih Mbak Sylvie dan Mas Taufi mungkin disini ada teman-teman yang sudah raise hand saya buka satu kali ya karena ini waktu juga terbatas saya buka satu penanya disini ada dua yang resen siapa ya saya coba Mbak Ernie kali ya dari PAP nah Abayu bisa bantu ya itu bisa di klik audionya Mbak Ernie silahkan mungkin mungkin ada respon atau menanyakan singkat ya ya singkat kita bagi pengalaman aja ya Mbak ya Mbak Sylvie saya luar biasa kebetulan memang saya disini untuk di Aceh pendampingnya juga kebanyakan orang ini banyak yang sudah berumat tangga baru-baru ini pendamping yang saya damping itu laki-lakinya suaminya Oda dan perempuannya seorang guru lakinya juga guru cuman pasangannya yang suaminya si Oda cuman si perempuannya tidak nah karena keyakinan kami juga mensupport baru-baru ini telah melahirkan anaknya kembar kembar insyaallah sudah di tes sudah berbagai macam mudah-mudahan negatif nah ini satu keberhasilan yang luar biasa saya kira ya jadi kalau kita mau berjuang dan berdoa ya gak ada salahnya lah kita meminta sama Allah itu yang yang keyakinan kita memang ada diberikan lah anaknya kembar Mbak Silvi saya yang dampingin waktu mulai dari hamil dia waktu dia pereksa nah cuman kendalanya kami ini di Aceh ini kan Mas Wayu kami di sini agak susah mengakses IMS obat IMS gitu agak sulit nah PDP-nya juga cuman satu rumah sakit ini memang ada beberapa yang mau dibuka ada langsa kota sama langsa timur PKM-nya yang mudah-mudahan nanti kita bisa mengakses cuman yang jadi kendala kami di sini tetap yang jadi permasalahan itu obat IMS-nya dan pemeriksaan IMS-nya halo halo bu Ernie boleh bertanya ya obat-ubatan IMS apa yang gak ada di situ ya di Aceh ya kemarin itu kemarin itu kami sempat gak ada stok obat yang injeksi dok jadi saya juga hubungi terus saya saya coba kontaknya di Aceh Utara sampai di rumah sakit PIM gitu kalau di sini memang gak ada stoknya gitu bu dokter jadi agak sulit kami kalau memang ada yang perlu memang obat-obatnya seperti prokol apa itu yang minum yang berupa paket itu juga di sini agak sulit gitu saya harus saya kontak temen yang di Loksmawe gitu karena dulu kan saya juga pernah jadi PL saya juga jadi koordinator juga iya jadi ada temen-temen yang nyarankan coba aja di Loksmawe gitu mana tahu ada tapi memang agak sulit dok kami di Aceh ini akses untuk obat IMS-nya dok kalau SPKK-nya ada gak ya bu ya nah itulah sayangnya karena di sini juga PDP-nya cuma satu rumah sakit dok ini kemarin itu kasus kami luar biasa di Aceh ini sampai 183 gitu itu yang mengakses aja kan kita belum karena kita di sini LSL agak meninggi dok karena di sini ada undang-undang mahkamah sariah juga sariah juga ada hukum Aceh bahwasannya orang yang bukan murid mbak Ernie mohon maaf kita potong ya nanti mungkin kita bisa berdiskusi di belakang layar nanti kita bisa berdialog bagaimana nanti upaya-upaya kita mengidentifikasi dan tentunya mendokumentasikan tadi temuan ataupun tantangan yang dialami oleh mbak Ernie dan situasi kondisi di wilayahnya supaya nanti kita bisa berkomunikasi lebih lanjut saya rasa itu terima kasih atas pertanyaan dan responnya dan tentunya kepada mbak Silvi dan mas Taufi sekali lagi saya ucapkan terima kasih tetap stay karena kita masih ada satu narasumber lagi yang kece tentunya yang mungkin sebagian teman-teman di sini sudah menunggu apa ya namanya salah satu materi kita pada pagi hari ini di sini sudah join ya boleh gak saya terakhir closing statement sedikit aja boleh 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 silahkan mas Taufik buat pasangan yang istrinya atau suaminya positif dan negatif dan yang belum menikah tetap support yang positif tetap kasih kesempatan buat belajar tetap dukung kasihi cintai sampai menikah semangat kalau dari saya sampai akhir-akhir ya kalau dari saya Mas Marcel pesannya untuk untuk perempuan yang positif atau orang dengan positif itu kuncinya untuk kita mau memiliki pasangan yang negatif ya satu kejujuran lebih baik jujur di awal daripada kita udah pernah cinta jujur akhir-akhir di tinggal baik-baik baik-baik tadi poinnya adalah kenapa ya saya juga makasih banyak buat JIT karena saya sering ikut webinar JIT ini sering terima kasih banyak Mas Yopi ikut yang offline-nya juga dan jujur sebelum saya ikuti kenal LSM JIT kenal itu itu pengetahuan saya tentang HIV juga minin banget dan setelah saya tahu sering ikutan webinar JIT IP pelatihan yang offline itu benar-benar bermanfaat banget buat saya buat sharing ke suami saya sharing ke komunitas itu aja sih Pak Masel oke terima kasih Mbak Silvi poinnya tadi dapat banget bicara soal hubungan yang sehat adalah kita harus berkomitmen tentunya kan untuk jujur kepada calon pasangan kita yang kedua kita kasih kesempatan bahwa setiap manusia semua insan know dari berbagai sudut manapun memiliki hak yang sama untuk bahagia untuk sehat dan tentunya untuk berpasangan tentunya dan tentunya untuk kasus yang tadi maksudnya kasus itu kalau kita menghadapi atau memiliki pasangan yang HIV positif ingin punya anak berpasangan tentunya kita mengikuti program pemerintah yang apa tadi Mbak Silvi PPIA ya ya seperti itu oke terima kasih sekali lagi untuk itu Mbak Silvi tetap disini untuk join sampai selesai karena selanjutnya saya akan mengundang ini apa ya namanya ini teman ini mbaknya aku kakaknya aku pokoknya ini pecinta semua anak-anak muda Mbak Joya halo mana ya Mbak Joya ya hai hai maaf ya agak gategatek pakai ini iya oke oke bagaimana kabarnya Mbak Joya sehat thank you salam kenal salam sehat semuanya yang ada disini thank you sudah meluangkan waktunya bersama kita oke ada screen ya mau dibantu oleh kita kah iya tolong baik siap daripada salah gaptek-gaptek gitu deh iya ini kalau nanti dalam presentasi ada ping-tung mudah-mudahan tidak ke distrik ya Mbak Joya halo teman-teman banyak yang menyapa ini dicat iya oke oke Mbak Joya ini sudah di eh sudah apa Kak Bayu sekarang Mbak Joya kesibukannya apa nih iya salah konseling konseling kalau konten sekali-sekali aja gak ada waktu kalau nah kalau teman-teman disini atau saya deh saya ingin konseling bersama Mbak Joya ini kita bisa datang kemana kalau offline ya saya juga lebih prefer offline sih kalau online tuh biasanya karena bener-bener jauh gitu ya jadi susah gitu ketemuannya itu bisa ke hak klinik gitu ya hak klinik itu di Jalan Loser di Kebayoran itu di belakangnya ini RSPP ya Rumah Sakit Pertamina nanti kalau misalnya masih bingung bisa lihat di Instagram saya disitu ada hak klinik ya tinggal di klik disitu terus begitu bisa bikin perjanjian kira-kira gitu siap di Kebayoran ya oke Pak Bayu sudah bisakah siap oke oke waktu dan depan dipersilahkan Pak Bayu Mbak Joya oke thank you Marcel aku akan mulai presentasi mohon bantuannya ya Mas Bayu oke halo teman-teman sekali lagi perkenalan saya Zoya Amirin saya seksolog klinis saya akan meneruskan tadi dari paparannya dokter Devi ya untuk kalau saya saya akan lebih banyak berbicara mengenai relationship yang berhubungan dengan bagaimana sih negosiasinya dalam relationship seperti mungkin tadi contoh salah satu contoh yang sukses disini adalah Mbak Sylvie dengan suaminya gitu ya kita akan melihat sama-sama tentang cinta itu apa sih ya mumpung masih suasana Valentine masih agak berbunga-bunga kita nih kita belajar dulu sedikit tentang cinta ya gitu ya jadi mungkin orang kalau ngomongin cinta jarang pakai teori jadi sekarang biar kita itu pinter bareng-bareng oh ya Timotius bilang cinta itu buta gak apa-apa cinta boleh buta tapi kita tetap harus pintar oke nah The Psychology of Love dari Steinberg dan Barnes itu mengatakan bahwa memang kalau cinta itu bisa membutakan dalam konteks begini ya cinta itu akan mempengaruhi kita tuh mempengaruhi salah satu otak yang namanya amigdala itu adalah otak emosi di otak emosi kita ini di amigdala kita ini gitu ya kita itu amigdala ini atau otak emosi hanya bisa menyimpan memori-memori ya dari memori-memori yang paling berkesan saja nah yang paling berkesan itu ada dua emosi yang paling kuat biasanya yaitu benci dan cinta makanya benci dan cinta bedanya tipis ya kadang-kadang kalau sebel sama orang tapi juga masih kangen itu bikin galau gitu ya nah karena dua-dua hal ini diproses bersamaan gitu di dalam otak nah ketika si otak sedang memproses sesuatu yang sangat kuat ini ya amigdalanya mempengaruhi prefrontal cortex atau kemampuan kita untuk membuat keputusan-keputusan di executive judgment kita nah ketika si prefrontal cortex itu di apa ya dibutakan oleh emosi yang dikirim dari otak emosi kita itulah yang kadang-kadang membuat cinta itu terasanya seperti buta tapi kenapa ya seperti itu apa sih sebenarnya cinta dalam penelitian dari stanberg dan barnes pada tahun 1988 yang teorinya sampai sekarang masih dipakai karena masih cukup signifikan dia mengatakan bahwa pada dasarnya cinta itu ada kurang lebih empat bentukan yang paling nyata jadi cinta itu juga adalah bagian dari perasaan betul gitu ya cinta itu juga adalah sikap cinta itu juga adalah perilaku dan cinta itu juga adalah sebuah judgment atau penilaian ya seperti tadi yang dikatakan oleh suaminya Mbak Sylvie tuh gitu ya bahwa dua-duanya punya perasaan cinta tapi pada saat yang bersamaan bisa juga pada awalnya suaminya itu merasa kayak ya shock juga lah nah artinya gini ya teman-teman ketika teman-teman nanti akan membela sebuah relasi ya baik relasi itu mau pacaran atau masa pengenalan gitu ya atau misalnya mau sampai pada masa jenjang pertunangan dan pernikahan jangan lupa ya jangan pernah mendinai ya memungkiri kayak gitu ya bahasa Indonesia ini yang keren ya memungkiri perasaan-perasaan yang Anda miliki karena ini membuat kita itu jadi bisa sebenarnya kita bisa merasakan cinta tapi kita tidak bisa menikmatinya dan itu sedih kalau kita gak bisa menikmati cinta kalau menurut saya ya gitu nah sebenarnya cinta ini sebagai sebuah perasaan ya ketika dia bentrok nah inilah saatnya biasanya kita menjadi galau yang paling penting pada saat perasaan kita berkecamuk jangan cepat-cepat mengambil keputusan dan biasanya perasaan itu berkecamuk dalam urusan cinta karena kita tidak sempat memprosesnya ya yang saya salut tadi dari mas Anton ya kalau gak salah ya suaminya mas Sylvie tadi mengatakan bahwa wah saya sempat shock juga tuh itu adalah pengakuan yang jujur jadi kalau misalnya kita melihat bahwa oh saya nih masih belum memproses perasaan saya sayang sih saya gitu saya sudah tahu tapi ketika saya tahu statusnya pasangan saya gitu ya atau orang yang saya cintai itu juga bisa membuat kita galau beri waktu pada diri kita untuk memproses perasaan itu karena manusia yang tidak bisa memproses perasaannya wah loh bahkan bisa jadi kemana-mana gitu bisa jadi kemana-mana bisa jadi marah ya bisa jadi juga marah sama diri sendiri lebih repot lagi kalau marah sama diri sendiri kan atau dia marah pada keadaan yang dia gak tahu kemana mesti melantiaskannya jadi izinkan sekali lagi untuk berproses sikap salah satunya adalah oke karena saya mencintai kamu saya mau memahami tentang misalnya kalau kamu memiliki HIV positif saya akan mencoba mencari tahu lalu saya berproses apa ya yang saya rasakan tadi Mbak Sylvie mengatakan sesuatu yang yang cukup berkesan menurut saya jangan apa jangan ragu lah gitu ya untuk mencari tahu untuk berproses pelan-pelan jadi sikap yang juga baik dari cinta ini adalah kita mau memprosesnya ya dan ini juga adalah perilaku yaudah kita sebenarnya gak mau juga ngasih tahu orang-orang gitu ya kecuali who needs to know saja orang-orang tertentu saja yang memang ya mungkin perlu tahu gitu ya tapi kalau yang gak perlu ya buat apa dan cinta juga adalah penilaian kira-kira ya kalau saya dengan orang ini saya mau punya anak apa gak sih sekarang lagi rame tuh child free versus punya anak ya ini adalah keputusan yang sangat-sangat terserah pada anda semua ya saya tim mana saya adalah tim bahagia saya ingin setiap orang itu bahagia dengan keputusannya kalau anda gak kepengen punya anak karena pengen awet muda ya jelas lah gak benar kalau pengen awet muda ya anda bisa punya makan-makanan yang sehat seperti Tio Nugros ya drummer ex-drummernya dewa gitu ya misalnya atau misalnya anda punya duit cukup banyak lalu mau mebotok terserah tapi gitu ya child free itu bukanlah jawaban untuk awet muda jadi kalau misalnya anda ingin memproses cinta anda menjadi sebuah penilaian coba dilihat diomongin dulu bahwa saya ini sebenarnya mau punya anak atau gak ya gitu nanti dari situ baru berproses sama-sama ya jangan sampai yang satu masih kepengen penyarak yang satu belum gitu atau pengen punya anak tapi caranya bagaimana mau adopsi mau ITF gitu ya mau apa ya mau adopsi anak dari saudara sendiri gitu atau apapun itu jadi ada banyak cara tapi kalau pun gak mau jangan sampai bilangnya ya gimana ya lagian di dunia ini sudah overpopulasi itu sangat-sangat tidak fair ya itu bukan menunjukkan rasa cinta sekali lagi karena kalau bilang overpopulasi seolah-olah orang yang pengen punya anak juga salah dong ya jadi ketika kita menginginkan sesuatu untuk mencikapi cinta kita gitu ya menjalin hubungan dengan pasangan jangan sampai kita juga menghakimi orang-orang lain yang punya keputusan berbeda dengan kita karena cinta kita jadinya gak sehat gitu ya oke nah sekarang dari cinta yang seperti ini kita lihat nih gitu ya di next slide slide selanjutnya gambaran relasi yang sehat itu seperti apa kalau kita mau bicara toksik kita harus bicara relasi yang sehat dulu disini saya contekan saya adalah dari Gottman ya saya sangat-sangat mengagumi Gottman gitu ya Gottman ini melakukan banyak sekali penelitian dari Washington University tapi yang bikin saya kagum pada beliau diantara para ahli lainnya karena dia adalah satu-satunya ahli yang sudah membuat studi penelitian jangka panjang bayangkan dia melakukan studi selama 40 tahun ya 40 tahun studinya dia itu bersama dengan istrinya mengenai relasi-relasi yang sehat jadi wah kalau yang namanya bukan cuma makan asam garam ya ini dia benar-benar bisa membantu kita untuk mendeteksi oh relasi mana aja nih yang bakal berhasil relasi mana aja yang berpotensi untuk gagal lalu apa yang akan kita lakukan dengan pengetahuan kita jadi secara singkat gitu ya waktunya terbatas sekali dikasih sama Marcel jadi maaf kalau saya ngomongnya agak kayak kereta nanti saya akan jawab ya pertanyaannya saya juga excited kalau ngomongin cinta dan ini nih cinta dan seks ya jadi secara umum dia katakan bahwa kalau kita mau membinah relasi kita tuh harus memiliki share meanings jadi gini ketika oh saya menjalin relasi dengan individu yang HIV kita sama-sama HIV atau salah satunya HIV apa sih artinya ini buat kita apakah kalau sama-sama HIV udah pasti relasinya bakal sehat atau bakal tidak sehat kalau misalnya salah satunya HIV satunya enggak akan ada ketimpangan apa enggak ya apa artinya ini buat kita penting bagi kita untuk memaknai relasi ini orang-orang yang tidak mampu memaknai relasinya pasti jadi lebih toksik ya dong karena ya udah jalanin aja kita tidak mencintai dengan penuh kesadaran kita tidak mencintai dengan sikap kita tidak mencintai dengan pikiran kalau kayak begitu caranya ya make life dream come true jadi untuk membuat mimpi bisa jadikan mimpi kita dan mimpi pasangan kita berbeda kalau saya memberikan counseling pranika saya suka bikin gambar-gambar dimana pasangan itu membuat gambar-gambarnya masing-masing gitu ya gambaran tentang mimpinya dia ngebayangnya kayak apa sih rumah tangga apakah kamu mesti berkarir atau apa yang membuat kamu tuh merasa lebih bermakna lagi lalu gambar-gambarnya ini saya gak akan gabungkan apa sih gambaran besar yang kalian lihat kenapa penting untuk memiliki gambaran bersama mimpi bersama supaya perilakunya itu jadi genah misalnya gini kita nanti kalau sudah tua kita akan misalnya pensiun di Bandung gitu ya sama iya nanti kalau tua kita jangan pensiun di Bandung kita pensiun di Jakarta aja itu aja udah dua hal yang berbeda ya semakin kita tahu mimpi kita berdua itu apa kita mengejar kesanannya juga lebih oke gitu ya manage konflik jadi relasi yang sehatnya itu bukan yang gak pernah berantem ya justru setiap konflik itu adalah pembelajaran berharga untuk bisa membuat kita memahami siapa sih pasangan kita dan siapa sih saya gitu ya pahami bahwa dia kita gak apa-apa kita bisa dipengaruhi kok oleh pasangan kita makanya penting mencari pasangan yang tidak toksik gitu ya karena apa ya kalau misalnya cari pasangan yang toksik itu akan mempengaruhi kesehatan mental kita juga kalau kesehatan kita mental gak oke terus kita positif HIV juga bukannya tambah lebih turun imun sistemnya ya nah ini kan harus kita jaga sama-sama ya orang-orang yang tanpa HIV aja gitu ya imun sistemnya bisa turun gampang sakit-sakitan kalau relasinya gak sehat gitu ya apalagi gitu ya kalau anda dengan positif HIV artinya anda benar-benar sebaiknya ya melihat dan mengusahakan yang terbaik untuk menjalin relasi yang sehat gak apa-apa ada konflik tapi kita bisa mencari konflik management yang lebih sehat gitu ya ada dialog izinkan diri untuk melakukan self-shooting kalau aduh saya overwhelm banget sebelum saya mengatakan hal-hal yang bikin murka atau ini itu yaudah saya ini aja izinkan ada kesalahan tapi ya pada saat terjadi kesalahan ya pastikan juga bahwa kesalahan itu tidak sengaja dilakukan oleh pasangan dan pada saat terjadi kesalahan ya pastikan ada cara gitu untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan melakukan emotional rescue gitu ya itu penting juga untuk kita pelajari bagaimana batasan-batasan kita ada positif perspektif gitu ya saya baru menghadiri peluncuran buku buat apa menikah gitu ya itu oleh Bu Rani Bu Rani Bu Rani Dewi dan lucunya disitu ditanyakan apa sih alasan menikah ada yang segitu buat saya sih jujur lebih oke ya kayak ada yang segitu jujurnya iya supaya kalau mau ngewek sah oke baiklah gitu ya mau berhubungan seksual yang sah iya boleh iya dong ya kan supaya nanti ada yang ngurusin ini agak bahaya gitu ya supaya saya bisa bahagia pernikahan tidak akan membuat kamu bahagia kalau kamu pada dasarnya tidak bahagia gitu ya oh supaya saya bisa memberikan dan menerima cinta boleh gitu jadi pahami perspektif kita untuk menikah itu apa ya membagi perspektif pada saat menikah itu juga akan membantu kita gitu untuk memahami diri kita dan pasangan sekali lagi saya selalu akan bilang ya memahami diri sendiri dulu orang-orang yang tidak memahami diri sendiri gak akan mungkin bisa memahami orang lain orang yang gak mampu mencintai diri sendiri tidak akan mampu juga mencintai orang lain ya jadi selalu berawal dari diri kita ya turn towards instead of turn away jadi kalau ada masalah kita boleh nafas dulu nanti kita bahas lagi ya yang karena aku udah overwhelmed banget nih gitu aku udah kewalahan banget nih secara emosi itu boleh jadi tidak harus semuanya diselesaikan saat ini saat itu juga terus kalau ada becandaan taktok apa segala macam gitu ya nah becandaan-becandaan yang seru ini juga akan memperlihatkan seberapa cocoknya kalian satu dengan yang lain ya lalu juga selalu berbagi share fondness enameration gitu ya aku seneng deh kamu tuh bisa begini ya kamu bisa nolong kayak gitu ketika kita kehilangan hal-hal seperti ini mengagumi hal-hal yang kecil dan setele dari pasangan biasanya kita juga pelan-pelan akan kehilangan si rasa cinta ini gitu ya lalu jangan lupa building love maps artinya apa seberapa banyak sih kamu tau tentang pasanganmu bukan hanya tau makanan favoritnya dia warna favoritnya dia ukuran sepatu dan bajunya dia tapi mimpi dia tuh apa sih apa yang membuat dia give up mimpinya dulu apa yang bisa saya lakukan untuk membantu dia ini ya meraih mimpinya dan saya juga punya mimpi kayak gini gimana ya saya sharing mimpi saya ini kepada dia gitu ini akan sangat berguna gitu ya jadi next slide stabil dalam berrelasi intinya gitu ya nanti kalau mau di apa kalau mau meminta slide saya silahkan nanti bisa minta sama mas Bayu atau mas Marcel cuma nanti dibagikan dalam bentuk PDF ya ini stabil dalam berrelasi itu adalah menerima bahwa masalah tuh wajar ya asal jangan cari gara-gara ya gitu ya menyelesaikan masalah tuh bersama-sama bukan saling bertentangan satu dengan yang lain terus mendengar dan menenangkan sebelum bicara karena kita lagi bicara sama pasangan kita orang yang kita cintai ya bukan musuh kita dan kadang-kadang kita juga kadang lupa nih terutama mereka-mereka yang terutama ya kita kalau berbicara mengenai HIV positif kadang-kadang tuh kita bawaannya gitu ya ingin menyelesaikan masalah aja kita suka lupa bahwa pasangan kita itu adalah a person to be loved not just a problem to be solved gitu ya dia ini adalah orang yang akan kita cintai bukan hanya masalah yang ingin diselesaikan gak enak juga rasanya jadi beban dalam sebuah relasi ya kan lalu jangan lupa bahwa me time itu penting orang-orang yang gak punya me time aduh capek banget ya hidupnya ya akan susah untuk berproses dalam bentuk apapun nah kalau ini dalam sabli berrelasi next slide kita lihat relasi yang toksik kurang lebih tuh seperti apa sih relasi yang toksik kita lihat slide berikutnya ada kekerasan dalam berbagai bentuk termasuk victimisasi kamu sih kalau gak kayak gini ya kalau kamu gak melakukan A kita gak akan jadi B begini nih gitu semua ini gara kamu dalam sebuah relasi ya dua-duanya salah jangan melakukan victimisasi seperti gitu ya atau victim blaming lebih parah lagi ya saya gimana saya gak selingkuh kamu kayak begini sih dandannya gimana saya gak selingkuh kamu nyari nafkahnya cuma segini sih itu victimisasi ya atau misalnya ya saya kan jadi begini gara-gara kamu saya kan gak bisa apa-apa lagi gara-gara kamu waduh itu play victims ya ngelahkan secara fisik dan emosi ya udah kayak setiap hari bekerja ya hidup ya gak mungkin semudah itu ya kan ditambah lagi dengan problem-problem yang pasangan itu melakukan demanding-demanding yang gak didiskusikan dulu gitu ah kenapa sih yang kamu harusnya bisnisnya begini aja biar kita lebih oke di kehidupan kita kamu harusnya seperti ini ya jangan berubah orang diskusikan gimana cara meraih mimpi berdua karena untuk bahagia itu ada tanggung jawab masing-masing bahagia berdua ya kita sharing berdua apalagi nih ketidakseimbangan dalam menjalankan peran uh saya paling gatel nih kayak gini nih ya inilah kenapa saya begitu sudah apa ya masuk ke dalam ide feminisme gitu feminisme itu bukan membenci laki-laki feminisme yang saya percayai dan saya saya pegang itu adalah kesetaraan atau keseimbangan dalam menjalankan peran karena saya percaya orang-orang yang keseimbangan menjalankan peran itu adalah orang yang relatif lebih bahagia dalam relasinya dibandingkan mereka-mereka yang tidak memiliki keseimbangan keseimbangan itu seperti apa kayak nyuci masak itu adalah skill hidup loh bukannya cuma tugas perempuan mencari nafkah itu bukan cuma tugas laki-laki kalau kita perempuan bisa mencari nafkah kita bisa sharing penghasilan kan juga sama-sama oke gak semua laki-laki udah pasti bisa betulin mobil betulin AC betulin genteng gitu ya dan gak semua berarti misalnya aduh yang gini-gini nih sepelin tugasnya perempuan ini sepelin tugasnya laki-laki enggak tapi yuk kita berdiskusi kamu lebih suka apa oh kalau dia lebih cepat bersih-bersih yaudah terlepas dari apapun itu gendernya itulah kesetaraan ya lalu satu lagi bahwa ini orang yang suka percaya nih kita gak pernah ada masalah loh Mbak Zoya ya tapi kita kita kayaknya back-back aja kita gak pernah berantem saya suka takut kalau ada orang yang gak pernah berantem wah ini either dia nahan atau apa nih gitu ya pasti ada sesuatu yang disembunyikan orang gak pernah berantem ya kapan belajarnya muka berantem yang brutal gimana-gimana ya enggak gitu terus ada orang gini kita gak pernah ada masalah loh Mbak Zoya tapi juga gak hangat nah itu juga kan gak sehat yang apa sih kalau kata lagu dangdut yang sedang-sedang saja ini hati-hati yang sedang-sedang saja kayaknya gak ada masalah tapi juga gak asik gitu relasinya gitu ya oke kita lihat deh dalam relationship context ya next slide selanjutnya kita udah tahu nih cinta ini kayak apa gitu ya kita juga sudah melihat apa sih relasi-relasi yang sehat dan relasi-relasi yang toksik nah bagaimana relasi ini kita akan masuk ke dalam hubungan seksual tapi sebelum saya berbicara mengenai relasi seksual saya mau menetapkan konteks dulu nih gitu ya konteks yang sehat itu disini bahwa nanti kalau ketika saya berbicara mengenai relasi seksual ya konteksnya adalah ini tidak melakukan pemaksaan sayang pokoknya aku mau riming aku mau anal seks aku mau ini itu gitu mau ganti posisi hubungan seksual aja juga ya jangan juga dadakan tiba-tiba bikin kaget gitu ya jadi misalnya anda biasa melakukan hubungan seksual dan sebagainya dengan posisi tertentu tiba-tiba akan akan apa ya memberi mau ngide deh gitu ya posisi baru atau apapun itu juga jangan lupa untuk diskusikan dulu kalau enggak itu akan terasa seperti pemaksaan ada konsensual konsensual ini penting karena banyak juga terjadi marital rape atau perkosaan atau misalnya kekerasan saat pacaran dan sebagainya karena yang paling penting disini adalah konsen oh kita ini sama-sama penyuka kinky sex atau BDSM ya terserah bukannya berarti enggak boleh konsen kan harus ada konsen justru mau sama-sama oh saya sudah ketemu nih saya sebagai seorang dominan saya bertemu dengan si submissive eh tetap harus diomongin ah enggak lah Mbak Zoe kita mah gak repot kita mah vanila vanila aja iya mau se vanila mau es krim vanila atau coklat strawberry apapun itu tetap harus ada konsensual ada persetujuan yang boleh cium gak keren kan akhirnya dikasih orang yang mau menerima ciuman itu juga dikasih kesempatan untuk mengatakan iya atau tidak buat saya itu lebih seksi gitu yang itu kencan yuk kita coba gaya baru yuk ini seru banget deh let's try this itu adalah konsensual dan menurut saya konsensual is a new sexy gitu ya meminta persetujuan melakukan persetujuan terbiasa menegosiasikan hal-hal yang menyenangkan lalu saya tidak mau berbicara mengenai selingkuhan karena ribet nanti ya jadi kalau mau konteks selingkuhan nanti minta tolong Marcel aja untuk bikin webinar lainnya jadi ini saya mau berbicara mengenai konteks seksualitas yang tidak ada urusan selingkuh gitu karena kalau misalnya ada selingkuh terpenyakit apa segala macam nanti dikirim ke dokter Devi ya jadi kalau dalam relasi yang sehat menjalinnya itu seperti apa sih gitu ya kita lihat next slide nah ini ada mungkin semacam template ya disini ya untuk membantu anda semua memahami apa aja sih resiko yang anda harus pertimbangkan sehubungan dengan pilihan-pilihan dari perilaku seksual yang anda miliki gitu ya karena gini dalam sebuah relasi itu ada tiga hal yang diterangkan oleh Steinberg ya dalam teori cintanya dia mengatakan setiap orang itu harus paham tiga hal ini satu komitmennya harus jelas jadi jangan sampai dalam relasi ada salah satu yang nanya kita nih apa sih yang ya kan jadi jangan sampai terjadi situation ship gitu ya situation ship itu dua-duanya sama-sama jalan gak sama yang lain juga kayaknya sih sayang ya mungkin ada seksnya juga gak sama yang lain tapi juga gak ada labelnya sedih banget ya kalau jaman dulu mungkin kalau jamannya saya dulu TST kali tau sama tau gitu ya aduh sedih banget deh yuk kita jangan punya relasi-relasi yang bikin galau gitu relasi itu harus jelas komitmennya apakah kita ini one last time kita ini hanya melakukan cinta satu malam itu jelas apakah kita ini kubu gitu ya maaf ya fuck body gitu ya atau mungkin bahasa yang lebih seksi adalah sex body gitu ya atau kita nih friends with benefit itu kan juga ada consentnya disitu ada persetujuannya jelas oh jadi gak ada pertanyaan tiba-tiba aduh kok kita udah sering ketemu kita sering hubungan seksual kita ini apa sih itu chaos tuh ya kalau mau seks kalau mau senang-senang ya gak apa-apa asal dua-duanya at the same page sama-sama paham bahwa ini memang kita mau ada juga itu yang casual ada yang semi casual misalnya saya mau open relationship saya mau open marriage ya terserah tapi ya boundariesnya itu harus dikatakan jangan sampai satu selingkuh lalu bilang iya kamu gak tau aku kan ini open marriage ya halo gitu ya pasangan bukan peramal ya kita jangan berharap bahwa pasangan itu akan meramal apa isu otak kita gitu gak bisa semua itu harus didiskusikan supaya apa ya supaya kita seksual juga lebih menyenangkan supaya tau apa ekspektasinya kadang-kadang yang paling sedih kita tuh suka tersakiti sama ekspektasi kita sendiri tau gak sih nanti galo counseling sama saya ya panjang gitu ya jadi hati-hati jangan sampai tersakiti oleh ekspektasi gitu ya penting untuk mendiskusikan kita ini apa tuh dari awal jangan hore-hore hubungan seksual dulu baru menentukan kemudian wah dramanya panjang kali lebar gitu ya lalu ada juga monogami nah tidak bisa ketika Anda menikah Anda berasumsi sudah pasti akan monogami tadi dokter Revy sudah bercerita kan gitu ya bahwa ada banyak sekali ibunya diperiksa ya si istrinya polos banget bilangnya mungkin dari dulu sudah ada ini-ini-ini tapi kita ketahui ketika istrinya itu hanya berhubungan dengan satu orang sementara suaminya meneluarkan infeksi norseksual pastikan berarti suaminya ada ada hubungan seks di luar ini gitu ya jadi ketika menikah please jangan pernah berasumsi otomatis Anda akan monogami akan setia satu sama lain Anda harus membahas batasan-batasannya ya kalau misalnya nganterin teman dimana kalau misalnya curhat sama teman yang lawan jenis dalam konteks heteroseksual misalnya boleh gak sih curhat-curhat fantasi seks sama lawan jenis kalau saya ini hetero tergantung ya makanya ketika orang nanya waktu itu Mbak Joya Adam Levine itu sebenarnya selingkuh apa gak sih kan dia kan kayak ini ya dia ngomong sama si cewek itu tapi dia kan gak ada kontak seksual dia sih bilangnya kebablasan kalau buat saya itu selingkuh tipis-tipis terutama tapi yang paling penting yang bisa menentukan dia selingkuh apa gak bukan saya bukan saya sebagai seksolo siapalah saya gitu ya yang paling penting adalah pasangannya kalau pasangan anda merasa bahwa itu adalah sikap perselingkuhan ya sementara anda enggak diskusi dong jangan berasumsi ya supaya apa supaya kehidupan seks anda menyenangkan jadi tiga hal yang harus dipengaruhi dalam relationship itu adalah satu komitmen jelas ya more casual semi casual more exclusive ya kedua yang juga harus kita pahami dalam relasi itu adalah intimasi bahasa cinta ya dan jangan please ya yang semua peserta yang ada disini ya 62 peserta ini yang ada disini saya mohon jangan pernah memanfaatkan bahasa cinta untuk mendapatkan seks dari pasangan kita aduh sayang bahasa cintaku itu physical touch aku kok gak pake seks aku pusing ya enggak juga begitu gitu ya sekali lagi tidak ada konsen gak ada koersif ya sekali lagi disini jadi buat mereka-mereka yang merasa memaksakan bahasa cintanya dengan dali bahwa saya bahasa cintanya physical touch banget jadi kalau gak dapet seks saya pusing yang saya gak bisa nih yang gak bisa dong dari awal didiskusikan semua orang bisa menikmati seks apapun bahasa cintanya bahasa cinta atau love language ini yang dikreasikan oleh Chapman itu bisa cari di website ada testnya apa sih bahasa cinta saya bahasa cinta membantu kita untuk mencintai pasangan sebagaimana dia ingin dicintai dan membantu pasangan mencintai kita sebagaimana kita ingin dicintai kalau saya suka buku pasangan saya suka nonton film dia ngasih saya home theater ya saya sih senang tapi gak akan sebahagia kalau dikasih Kindle gitu ya atau dikasih buku-buku yang klasik banget yang udah susah ditemuin ya kan tapi kalau saya mau mencintai pasangan saya yang suka nonton ya mungkin saya akan ajak dia ke bioskop gitu jadi bahasa cinta membantu kita untuk bisa mencintai dan membuat merasa disayang dan yang ketiga adalah passionate ya passionate itu adalah seksnya bergairah jadi gak usah harus seksnya wah heboh kayak di film-film karena-karena ekspektasi juga heboh sih kalau di film-film di film-film wah shower sex seru ya hubungan sex cium-ciuman sambil itu showering coba benar-benar dilakukan rasanya masuk mata lagi kapan seksinya ini gak bisa kelihatan sepet gitu ya wah ribet banget deh jadi kadang-kadang sekspektasi itu juga sucks ribet ya jadi apa yang kita lihat ya apa yang kita bayangkan apalagi yang pernah punya referensi film porno lebih keos lagi wah kenyataannya tidak seperti itu kok di film-film kenapa warnanya pink kenapa kamu coklat ya yang nah itu dibandingnya lebih gak jelas lagi gitu ya so jangan menyaksikannya lewat porno saya adalah salah satu yang tidak setuju ya mengambil contoh dari pornografi karena pornografi membuat kita mempertanyakan kenormalan seksualitas kita itu dibandingnya gak akan genah ya jadi jangan lakukan pembandingannya dengan pornografi kita pelajari sama-sama pasangan kita sukanya apa seksualitasnya apa terus gimana dong caranya supaya tetap passionate sama pasangan gitu apapun status HIV-nya terus bagaimana terus untuk menjalin hubungan-hubungan yang lebih sehat apa yang bisa kita lakukan pertanyaan apa nah next slide ini bisa dijadikan panduan buat teman-teman sekalian ya what I'm really looking for mesti tahu dulu saya itu sebenarnya suka seks yang kayak apa ya oh saya belum tahu nah diskusiin sama pasangan kalau kita berdua cari tahu gimana kita eksplorasi bareng yuk jadi sama aja orang di kantor aja kalau itu ada pemetaan ya kan pemetaan jabatan ya kan pemetaan kemampuan gitu ya nah apalagi dalam seks masa gak ada pemetaan gak bisa dong masuk hutan main gubrek-gubrek sana-sini sana-sini nanti sesat diranjang kalian repot ya jangan lakukan itu tetap cari tahu apa sih yang anda inginkan dari sebuah hubungan seksual am I comfortable with communicating my sexual needs desire and boundaries saya cukup nyaman gak sih mengkomunikasikan keinginan saya sama pasangan kalau misalnya ya aku penggaya ini dong ih kamu aneh banget yang aku mau helipopter ah gak bisa pusing aku gak mau muter-muter ya aku mau laba gaya laba-laba enggak aku takut sama laba-laba waduh ya repot nih yang kayak begini nih gitu ya kalau misalnya gak ada cocok-cocok berusahalah untuk berbagi gairah seksual berbagi fantasi berbagi batasan sama pasangan nah kalau pasangannya sedang bercerita kan gak semua fantasi itu harus diaplikasikan jangan dihakimi dulu ih kamu nakal banget ih kamu liar wah jangan dong namanya fantasi biarin aja kemana-mana tapi aplikasinya kita diskusikan aku mau yang seperti ini aku mau yang seperti ini gitu ya untuk lebih fair apakah do I have reservation about participating in this type of sex jadi kalau ada pasangan menyarankan yang aku mau kayak begini aku mau kayak gitu nyaman gak yang aku mau coba anal sex ya belum pernah coba sih beresiko iya beresiko menurut saya ini mau yang heteroseksual mau homoseksual gitu ya bisexual laki-laki dengan laki-laki perempuan dengan perempuan laki-laki dengan perempuan terserah tapi selalu perhatikan kenyamanan dari pasangan ada banyak Mbak Zoya ini wajar gak sih itu wajar gak sih anal sex bukanlah penyimpangan ya swinger swapping pasangan bertukar pasangan juga bukan penyimpangan apa ya orgy sex atau pesta sex juga bukan penyimpangan lalu trisam bukan penyimpangan tapi karena ini semua bukan penyimpangan kan bukan berarti juga pasangan atau anda udah pasti nyaman dong kalau gak nyaman jangan ya demikian juga dengan penyimpangan voyeurism ya pedophilia exhibitionist fetish penyimpangan juga tidak harus menjadi sebuah tindakan kriminal selama ada konsen si sadism penyimpangan masokism juga penyimpangan yang menerima dan memberi rasa sakit tapi kalau si masokis ketemu sadism buat kami para psikolog ya gak apa-apa udah kolop mereka gak ada yang menyakiti gak ada yang sakiti akan menjadi kriminal kalau tidak ada konsen atau persetujuan gilang bungkus kan dia fetih iya masalahnya dia memanipulasi dengan bilang ini adalah penelitian kalau dia bilang misalnya ya gitu ke Marcel aku nih tuh suka banget deh fetish yang bungkus-bungkus kain jarik gitu ke Marcel seksi deh mau gak bungkus-bungkus kain jarik buat aku liatin nah itu konsen kalau Marcel bilang iya aku mau nih ke Soya silahkan nah itu konsen kalau misalnya Marcel aku gak nyaman gak apa-apa sel ini buat penelitian padahal bohong itu manipulatif itu gak boleh ya jadi jangan ngeyel memanipulasi dengan bilang ini buat penelitian atau aku pengen tahu kamu nih oke apa gak sih untuk dipacarin nah gak bisa ya ini kita bareng bukan coba-coba ya terus kalau misalnya ada yang juga aku bahasa cintanya tuh kayak gini please jangan memanipulasi juga dengan cara kayak gitu gitu ya adalah lebih keren untuk meminta sama-sama konsen sebagai orang dewasa ya sekali lagi tidak boleh diminta konsen adalah mereka-mereka yang berusia 18 tahun ke bawah ya so pikirkan ini gitu ya untuk menjadi template kalian semua gitu dan semoga ini bisa membantu kalian jadi punya guidance bagaimana sih kehidupan seksual yang sehat yang saya inginkan ya apapun status dari pasangan saya dan ya gimana caranya saya menjalankan sebuah relasi gitu ya yang juga bahagia buat saya dan pasangan saya apapun statusnya mereka gitu saya kembalikan pada Marcel luar biasa Mbak Joya aku tuh sering banget dengerin Mbak Joya tapi selalu excited selalu kenyang-kenyang dulu tuh waktu aku nanya sempat soal kalau coli dengan bantuan video itu kan tidak sehat yang sehat itu dengan imajinasi kita kan nah hari ini saya dapat poin baru nih dari Mbak Joya yang tersakiti selama ini itu oleh ekspetasi apa tadi bahasanya iya seringkali kita tersakiti oleh ekspetasi sendiri bukan oleh pasangan atau bukan oleh cinta loh dan mungkin itu bisa menstimulus hubungan yang toxic juga ya karena ini gak sinkron nih si AP-nya apa si BP-nya apa ayah gak sinkron tapi itu tadi banyak banget respon dari teman-teman terkait wih dalam banget ini informasi yang sangat bagus dalam sebuah hubungan keren statementnya Mbak Joya ini semuanya sangat-sangat ini nah Mbak Joya kalau terkait tadi Mbak Joya sudah menyampaikan terkait cinta di awal lalu bagaimana hubungan yang toxic gitu terkait pasangan serodiskwardan gitu ya bagaimana sih dalam upaya memperjuangkan si hubungan ini pasangan serodiskwardan itu adalah yang negatif dan positif tentunya ya bagaimana supaya ini tuh selain tadi saling terbuka jujur itu bisa bisa berjalan tapi bagaimana untuk meyakinkan si pasangan yang negatif untuk bisa menerima selain ini bermasih HIV tapi hal-hal kiat-kiat apa aja yang perlu dimiliki oleh kedua pasangan ini gitu baik yang negatif ataupun yang positif HIV baik-baik good question yang paling penting sih tadi saya sudah katakan di awalnya itu adalah berproses ya izinkan dia untuk berproses kita mungkin ketika kita misalnya kita terkena HIV positif gitu ya lalu kita sudah memproses perasaan itu jauh sebelum kita bertemu dengan si pasangan ini nah bayangkan perasaan si pasangan kita ini ketika kita membuka status kita itu seperti pertama kali kita tahu bahwa kita memiliki HIV gimana sih rasanya ya kan nah biasanya kondisi emosi itu suka kita lupa kita sadari gitu ya jadi bukan mereka menolak tapi gini oke ya saya akan kasih tahu status saya seperti ini ya saya izinkan kamu untuk berproses dulu ya yang nanti apapun yang kamu rasakan kita diskusikan lagi jadi ketika nyampein sesuatu jangan kayak orang lempar bom terus gimana kamu rasanya gimana kamu langsung didiskusikan sekarang enggak jadi ketika kamu menyampaikan non open status kamu kamu katakan aja apa yang kamu rasakan ya waktu saya terbuka saya merasakan seperti ini saya berproses begini dan juga katakan apa yang kamu rasakan terhadap si pesanan ini saya membuka status saya gitu ya karena saya tidak mau berbohong karena saya percaya sama kamu dan saya saya percaya kamu akan berproses dengan waktumu sendiri berapapun waktu yang kamu butuhkan untuk memproses ini kasih tahu aja kepada saya ya sehingga apa kita bisa diskusikan gitu apapun keputusannya kita bisa diskusikan ya kalau kamu mau terus atau mau enggak udah yang penting proses aja dulu sampai nanti kita bisa diskusi lagi dengan baik jadi ketika seorang individu diizinkan untuk memproses perasaannya dia biasanya akan menerima sesuatu ini lebih positif karena dia enggak merasa dipaksa harus menerima hanya karena aduh kesiannya dia udah udah positif enggak begitu juga kita juga enggak mau dikasihkan kalau kita positif like maling males banget dikasihkan sama orang kita juga enggak mau dikasihkan sama pasangan kita kita mau berproses bersama jadi izinkan dia untuk berproses perasaannya nanti kalau kamu udah nyaman kapan kamu ngerasa udah oke pengen ngobrol pasto aku ya gitu izinkan pasangan kita untuk berproses berarti waktu ya butuh waktu nah Mbak Joya kan tadi ada istilah cinta yang sehat secara mental itu adalah seimbang saling kan nah dalam kasus yang tadi otomatis kan kayaknya ini asumsi ya si pasangan si orang yang hyperpositif dia akan jauh lebih apa ya space durasi waktunya energinya lebih banyak mungkin untuk meyakinkan untuk memberikan pemahaman pada si ini ya energinya luar biasa nah apakah itu masih disebut dengan istilah cinta sedangkan tadi cinta itu kan seimbang kan saling saling berjuang satu sama lain tapi disini ada ketimpangan durasi energi tenaga waktu dari yang lebih berat adalah dari yang positif gitu karena dia akan membutuhkan waktu yang cukup panjang menjelaskan dan sebagainya apakah itu masih disebut dengan dengan cinta Mbak kembali lagi gitu kalau cinta itu kan turunannya sebenarnya positifnya cinta yang beneran bukan cinta yang yang tidak sehat jadi pada dasarnya kalau sebuah cinta yang sehat itu sebenarnya ketika ada durasi dia bisa mengizinkan untuk juga bisa belajar menerima perbedaan oh iya ada perbedaan waktu di sini ada pengertian mungkin akan ada argumen dulu tapi segala sesuatu itu gak bisa diproses tanpa ada argumen gitu ya kenapa masih oke Mbak Joy aman oke jadi coba kita tuh berprosesnya dulu sama-sama jadi kayak oh iya ya pasangan saya kayak gini tapi gini yang saya kok kepengennya kamu tuh lebih cepat paham atau misalnya kamu gak ini ya gak nyampe-nyampe perasaannya ke situ nah ini yang kadang-kadang memang harus sabar gitu ya itu gunanya kadang-kadang dalam berproses kenapa kita pergi berkonsultasi kepada psikolog karena pada saat itu kita mesti bisa ada safe space ada orang yang dipercaya yang biasanya psikolog gitu ya karena untuk menyimpan kayak misalnya kita tuh mesti sekali-sekali bisa bilang gini aduh saya gak sabar deh pasangan saya tuh lama banget berprosesnya ini itu karena kita tuh kadang-kadang harus mengeluarkan unek-unek kita tapi tanpa bermaksud untuk menyakiti pasangan kalau misalnya pasangan sendiri dibilangin kayak gitu kan kayaknya oh kamu gak sabaran banget sih ini itu ya kan kalau kita ada perasaan-perasaan ada pemikiran-pemikiran yang nanti akan mengacaukan relasi ya dia pada dikatakan langsung gak diproses dulu gimana kalau diprosesnya juga bersama dengan konselor gitu ya baik dengan konselor HIV atau misalnya mau dengan konselor psikolog kayak saya gitu itu terserah masing-masing tapi saya sangat-sangat yakin bahwa setiap orang itu sebenarnya ketika dia dikasih waktu atau dia sudah diizinkan meluarkan unek-unek itu akan mencapai tuh yang namanya kesetaraan nah seperti yang Marshal tanya tadi ini bagus banget jadi buat teman-teman sekalian kesetaraan itu tidak sama-sama langsung oh kita sama kita setara aja Greg gak bisa kayak tangannya Thanos ya adik-adik semuanya bisa seperti itu setara gitu itu adalah proses untuk menjadi setara gitu jadi pertanyaan masalah tadi akan membantu teman-teman semua untuk melihat oh ini saya lagi berproses untuk bisa menjadi setara gitu ya oke poin yang sangat oke juga nih untuk mencapai kesetaraan atau keseimbangan adalah ada proses dan membutuhkan waktu luar biasa saya tuh sampe merindi oke disini ada yang ngeraisan Mbak Yoya kita mungkin kasih kesempatan kali ya satu atau dua boleh kah masih boleh kah Mbak Yoya dua dua ya oke yang pertama oke ini ada Mas Ari Kurniawan wah ini Bapak selamat siang Bu Yoya oh iya silahkan halo Mas Ari mohon maaf sebelumnya mungkin agak sedikit menyimpang tapi masih ada kaitannya Bu saya ini lulusan S1 psikologi saya punya cita-cita kayak Ibu ini saya S2-nya mohon saran apakah saya ngambil magister psikologi atau profesi magister profesi psikologi agar bisa meniti karir menjadi seorang seksolog profesional terima kasih ini aja Mas langsung profesi S2 klinis ya Mas nanti Mas bisa lihat ada di ini kok di Instagram saya waktu itu saya berbicara mengenai profesi bagaimana menjadi seksolog tapi karena udah S1-nya udah psikologi ambil S2-nya klinis Mas profesi siap siap terima kasih Ibu siap iya thank you Mas Ari silahkan Mas Heri halo Mas Heri singkat ya oke jadi aduh ya oke ya jadi ini kayak bisect gitu jadi jadi dia sama cewek masih lanjut tapi samtang dia buka aplikasi Grindr Hornet gitu itu kan gak sehat ya gak sehat jalan di dua dunia itu itu sebenernya bisa sembuh gak sih dok pure bener-bener cewek aja gitu gak lirik-lirikan di dating apps gitu bisa gak sih dok gitu oke oh ya hasrat hasrat gitu oke Mas Heri panggil Mbak Zoya aja saya bukan dokter soalnya jadi gini Mas kalau misalnya soal hasrat seksual gini seksualitas itu sangat-sangat fluid ya sangat-sangat cair gitu jadi bisa jadi itu adalah soal hati ya bukan hanya soal seks gitu misalnya misalnya gitu ya misalnya Mas Heri suka berhubungan seks dengan laki-laki ataupun dengan perempuan tapi mungkin lebih banyak sama laki-laki karena apa? karena jatuh cintanya sama laki misalnya atau enggak Mas Zoya saya lebih jatuh cinta sama perempuan ya enggak apa-apa juga gitu kan jadi gini jangan mendefinisikan seorang biseksual hanya karena dia melakukan hubungan seksual dengan laki-laki ataupun dengan perempuan yang penting itu sebenarnya hatinya Mas jadi orientasi seksual itu lebih pada bagaimana hati kita jatuh cintanya itu sama siapa karena kalau seks kita bisa coba-coba kan dan seks itu juga yang penting kan sensasinya kalau untuk membuat seorang individu itu untuk setia pada satu orang saja itu adalah masalah sejuta umat sih gitu mereka yang heteroseksual mereka yang homoseks apapun orientasi seksualnya kecenderungan untuk setia itu adalah pilihan soalnya jadi bisa jadi ada orangnya ketika dia masih mencoba-coba seks sana sini itu statusnya dia orientasi seksualnya dia masih cue atau question jadi banyak sekali orang yang yang mencoba melakukan hubungan seksual ke sana sini dan menurut saya itu beresiko ya itu bisa jadi pasiennya dokter Devi itu nantinya karena resiko hubungan seksual itu ini beresiko sekali kalau buat saya yang penting ini jangan melakukan kelaku seks beresiko cari tahu apa yang hati kamu inginkan gitu ya kalau misalnya kita berhubungan dengan orang yang tidak bisa setia pada kita padahal kita mau setia sama dia itu kan sudah terjadi ketidaksetaraan ya pasti mas Herin nanti akan sering disakitin tuh sama ekspertasi paling paling dasyat ini misalnya nih kalau ada orang yang misalnya kita berhubungan dengan orang yang kayaknya dia baik deh kenapa soalnya dia sama dua-duanya yang paling penting adalah ditanya sih sebenarnya jadi gini kamu sebenarnya mau serius sama saya gitu atau apa gitu itu kan kepentingannya jadi pertanyaannya di slide terakhir saya tadi adalah beranya mengenai apa sih yang kamu inginkan kalau yang kamu inginkan dalam kehidupan seks berbeda dengan yang saya inginkan ya kayaknya kita gak jodoh itu sih lebih penting jadi daripada dia harus satu sama satu gender aja ya kayaknya gak fair ya kita mau nentukan itu buat orang kalau dia mau kalau dia bahagia kalau dia mau merasakannya itu sih terserapan orangnya tapi kalau kita gak nyaman karena perilakunya dia kita mesti tanya apanya yang bikin gak nyaman dianya gak setia atau dia nyoba-nyoba atau perilaku seksnya yang mana dulu mas Herin gitu terima kasih mas Herin boleh sampai lagi mas Herin ya aku rasa mungkin nanti mas Herin kalau ingin pertanyaan lebih lanjut bisa langsung ke instagramnya mbak Joya nge-DM dan kontrolnya mungkin kontrolnya secara secara komprehensif nah ada satu lagi yang mbak Joya izin sekali jadi tadi atas terkait pemaparannya mbak Joya ini mengebahas terkait share mini nah ada disini teman Kak Willy meminta contoh share mini yang ada pada pasangan sero di squadan gitu sehingga masing-masing individu ini itu bisa berdamai dalam kenyataan dan menjalani hubungan yang lebih sehat tentunya gitu oh kalau saya sih tadi ngambil contoh share mini itu kepada mbak Sylvie ya share mini nya mbak Sylvie itu seperti ketika mbak Sylvie mengatakan saya ini positif HIV ya positif HIV itu kan adalah status klinis ya ya tapi tidak tidak semerta-merta membuat kita tahu apa yang dirasakan dan jangan pernah berasumsi jadi kalau kita mau share mini kita dengarkan apa sih artinya menjadi orang dengan HIV positif itu what it means for you apakah kamu merasa kehilangan apakah kamu merasa menjadi seperti melihat dunia yang baru apakah kamu merasa seperti menjadi orang lain atau menjadi orang yang baru gitu apakah kamu lagi di stage yang merasa terpuruk takut gitu ya itu adalah hal-hal manusiawi yang harus kita bagikan dengan pasangan kita sehingga kita bisa berbagi makna atau share mini tadi gitu oke terima kasih Mbak Joya atas makunya atas bantuannya atas ilmu pengetahuan informasinya itu aku tuh sangat itu nyampe banget ke aku dan mungkin teman-teman disini ya tadi responnya luar biasa sekali lagi terima kasih saya rasa cukup materi dari Mbak Joya mungkin ada statement terakhir Mbak Joya pesan pesan-kesan kepada teman-teman yang hidup dengan HP yang jomblo atau punya-punya pasangan atau mungkin bagaimana upaya-upaya itu silahkan oke mungkin pesan-pesan saya sebagai closing statement adalah gini saya percaya gitu ya pada cinta gitu ya pada cinta yang sehat gitu ya kenapa? karena cinta itu mencari cara bukan mencari alasan ya jadi kalau kita mencintai diri kita yuk cari cara untuk bisa sehat jangan cari alasan gak mau begini-begini kalau kita mencintai pasangan kita cari cara untuk memproses perasaan kita cari cara untuk bisa bahagia berdua gitu itu adalah lebih penting jadi sekali lagi saya mau mengingatkan cinta itu mencari cara bukan mencari alasan gitu Sel the best the best thank you Mbak Joya sehat-sehat mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa lebih komprehensif lagi ya pembahasannya lebih mendalam amin ditunggu ngopi-ngopinya Marcel oh siap Mbak Joya udah lama gak ngerak jari kopi gue kan oke oke siap aman nanti aku ajak teman-teman yang lain ya siap nana and the king oke kalau gitu makasih Mas Andrianto makasih semuanya terima kasih semoga semuanya bisa berproses dengan baik saya sudah ada janji meeting jadi saya izin dulu untuk pergi ya tuh Mas A antar di beli kopi sama Marcel iya antar saya taji Marcel kenang aja sampai ketemu Mbak Joya sehat-sehat thank you baik Bapak Ibu kawan-kawan semuanya terima kasih ini sudah di ujung cerita di ujung cerita jadi saya ingin mengumumkan dua ada dua poin yang pertama pemenang yang operatif yang aktif sekali dalam proses webinar lalu yang kedua mungkin ada beberapa poin-poin pembahasan dari pemateri narasumber yang pertama yang kedua dan yang ketiga gitu rangkuman sekil nah yang pertama saya ingin menyampaikan ada tiga pemenang dan mohon nanti yang saya sebut harus mengisi link absensi supaya nanti tim admin dapat mengkoordinasi lebih lanjut untuk hadiahnya baik yang pertama ialah eh disebut ya atau ditulis disebut yang pertama adalah Mbak Yernin YPAP ya selamat lalu yang kedua ada Mas Heri Mulyana selamat dan yang terakhir ada Kakak Willy dipersilakan untuk ketiga orang tersebut untuk mengisi link absensi oke nah terkait tadi dari materi yang kita sudah saksikan secara bersama-sama catatan saya ialah dimana kita harus bijak dengan apa ya ke di tulisan sendiri tapi gak ini ya dengan kepedulian kita terhadap kesehatan seksual dimulai dengan pemeriksaan IMS dan HIP secara rutin lalu selain itu juga bagi pasangan serodis tetap tetap mengkomunikasikan dan berkonsultasi dengan dokter terhadap kesehatan seksualnya tadi kalau ada upaya untuk memiliki anak berarti mengikuti program PPIA dan sebagainya lalu selain itu juga tadi yang Mbak Joya sampaikan bahwa kita yang sehat ialah yang seimbang gitu diantaranya saling jujur saling keterbukaan lalu mengkomunikasikan satu sama lain dan tentunya semua itu kita capai dalam butuh proses saya rasa itu poin-poin yang kita dapat pahami pada hari ini mudah-mudahan apa ya apa yang tadi kita dapat ada beberapa kesan-pesan yang bisa di internalisasikan oleh teman-teman mungkin itu kurang lebihnya jika ada kalimat ataupun ucapan dari saya saya mohon maaf sebesar-besarnya dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu dengan tema yang menarik yang lebih seru lagi dan sebagainya semuanya terima kasih